Dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim, kami ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Seprovinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Kepala Bapak Dase Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanub BPN Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Kabupaten Seprovinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Seprovinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Simpang. Yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuasulu. Juga Bapak Ibu Tamu Undangan yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Baik yang hadir secara virtual maupun yang hadir secara langsung pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim pada pagi hari yang penuh barokah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Telah meringankan langkah kita semua untuk hadir pada hari ini dalam acara pembinaan dan pembekalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Baiklah Bapak Ibu kami hormati marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu kami hormati marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu kami hormati marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu kami hormati marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu kami hormati marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu kami hormati marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan mendapat ridho dan barakah Berdoa dimulai Berdoa selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Windra Bapak Ibu yang kami hormati Kini mari kita simak bersama sambutan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Sekaligus beliau nanti akan berkenan membuka Acara pada pagi hari ini Untuk itu kepada Bapak Eriswondo SH Dengan hormati silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak PLD Direktur Jenderal Tata Ruang Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin Peserta sosialisasi yang hadir di ruangan ini Maupun yang mengikuti secara virtual Dan tanpa mengurangi rasa hormat Yang tinggi Tidak disebut pangkat Yang rendah Tidak disebut nama Puji syukur senantiasa Kita penjatkan Kedirat Allah SWT Tuhan Yang Maisa Karena atas karunia rahmat dan hidayahnya Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat Sehingga kita dapat hadir bersama-sama di ruangan ini Dalam rangka sosialisasi Kesesuaian kegiatan penataan ruang Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Sebagaimana diketahui Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan penataan ruang Merupakan amanah Dari ketentuan Pasal 17 Pasal 18 Dan Pasal 19 Serta Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja Dimana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Yang berasaskan antara lain Kepastian hukum Kemudahan berusaha Dan pemerhatan hak Adalah bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi Dan kegiatan berusaha Yang salah satu kegiatannya yaitu Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha Yang antara lain meliputi Kesesuaian kegiatan Pemamatan ruang Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Dan pelaksanaan Pasal 146 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan penataan ruang Telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanian Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan ruang Dan sinkronisasi program Pemanfaatan ruang Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanian Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Yang merupakan peraturan pelaksanaan Dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Ini merupakan langkah strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional Dalam rangka menciptakan kepastian Kejelasan Akomodatif dan terukur Serta sederhana Dalam pemberian perizinan Berusaha Sehingga masyarakat Maupun badan usaha Yang melakukan kegiatan berusaha Sudah semakin mudah Yang nantinya dapat meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Maupun investasi Oleh karena itu Sangat penting Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanian Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Ini Dengan sosialisasi ini Diharapkan Semua pemangku kepentingan Memiliki persepsi Maupun mindset yang sama Serta Berpikir secara holistik Mampu memahami Dan melaksanakan dengan baik Hal-hal yang diatur Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanian Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Bapak-Ibu Hadirin Yang saya hormati Sebagai mana kita ketahui bersama Bahwa aturan mengenai Online Single Submission OSS berbasis risiko Telah dilaksanakan Sejak tanggal 2 Juli Tahun 2021 Sehingga kegiatan sosialisasi Pada hari ini Menjadi momen tepat dan penting Untuk dapat memahami Lebih lanjut dan mendalam Mengenai kesesuaian Kegiatan Pemataan Ruang Atau AKPR Yang digunakan dalam Perizinan berusaha Selain itu diharapkan Setelah kegiatan sosialisasi ini Para pemangku kepentingan Dapat mempersiapkan Dan melaksanakan Untuk membentukan Forum Penataan Ruang Di masing-masing daerah Yang salah satu tugas Dan tanggung jawabnya Adalah memberikan Pertimbangan persetujuan Kesesuaian kegiatan Pemataan Ruang Guna meningkatkan Ekosistem Invertasi Dan kegiatan perusaha Yang meliputi penerapan Perizinan Berbasis risiko Penyederhanaan Persyaratan dasar Perizinan perusaha Penyederhanaan Perizinan perusaha Sektor Dan penyederhanaan Persyaratan Invertasi Demikian beberapa hal Yang dapat Saya sampaikan Pada bagian hari ini Selamat mengikuti Kegiatan sosialisasi Semoga Tuhan yang Mahaesah Meridoi dan meramati Kegiatan sosialisasi ini Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sosialisasi Kegiatan Pemataan Ruang Dengan ini Saya nyatakan Dibuka Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanasional Provinsi Kalimantan Barat Yang telah menyampaikan Sambutan dan sekaligus Membuka acara Pada pagi hari ini Baik Bapak Ibu Yang kami hormati Kini langsung saja Kita simak bersama Pembinaan dan Pembekalan materi Tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Yang akan disampaikan Oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Tata Ruang Untuk itu Kepada Bapak Dokter Insinyur Abdul Kamarzuki MPM Dengan hormat disilakan Dan acara ini Akan dimodertari oleh Bapak Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kandung BPN Profisi Kalimantan Barat Kepada Bapak Amir SSTMH Dengan hormat disilakan Bapak Ibu Yang berbahagia kali ini Kita beri tepukan yang meriah dahulu Untuk acara ini Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak PLT Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat Yang kami hormati Bapak Ibu Peserta Sosialisasi Dan pembekalan materi Tentang Kesesuaian kegiatan pemobatan ruang Yang berbahagia pada pagi hari ini Baik yang Bergabung secara langsung Di tempat acara Maupun Yang bergabung Melalui VidCon Atau Zoom Meeting Syukur Alhamdulillah Kita bisa Melaksanakan kegiatan ini Bapak Dirjen Bapak Kakkan Wil Karena Sebelum Kegiatan ini Kami di Kalimantan Barat Atas petunjuk Bapak Kakkan Wil Telah Sering melakukan diskusi Bapak Dirjen Terkait pelaksanaan KKPR Kaitannya dengan OSS Ini kami Laksanakan Tidak ada lain dan Tidak ada bukan Sebagai respon Aktif Dalam Merespon Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Beserta turunannya Dengan Jiwa Untuk Mempermudah Usaha Yang ada di Indonesia Khususnya di Kalimantan Barat ini Nah kemudian Kesempatan berbahagia ini Adalah sesuatu hal yang Kita harus mempaatkan Semaksimal mungkin Se-efektif mungkin Karena hari ini juga Hari Jumat Makanya kami tidak Menyapa satu persatu Baik undangan yang ada Hadir bersama kami disini Maupun yang hadir secara Fitkon Tentunya Efektivitas Dari pelaksanaan Rapat dan Sosialisasi ini Bertumpu pada Poin-poin ter Bagaimana kita bisa Melaksanakan Amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja Termasuk Implementasi dari Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 13 Tahun 2001 Mungkin itu Pengantar dari kami Karena Waktu kita harus Maksimalkan Sebaik mungkin Dan dengan Segala hormat Kami Persilahkan Bapak Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN Untuk menyampaikan materi Pada kesempatan Yang berbahagia ini Terima kasih Kepada Bapak Kami persilahkan Tapi sebelum Dimulai oleh Bapak Kita uploss dulu Buat Kalimantan Barat Dan Bapak Dirjen Penataan Beserta Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat Terima kasih Bapak Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Tuhan semua Terima kasih Bapak Moderator Pak Amir Atas Waktu Yang diberikan Pada kami Yang tinggi Tidak Kami sebut jabatan Yang rendah Tidak disebut nama Semua yang hadir Kami hargai Dan kami hormati Untuk Mengikuti acara Pagi ini Waktunya Memang pendek Sayang Karena kemarin Pengalaman Saya kalau Sosialisasi Pembekalan ini Sampai 2 jam setengah Minimal Sampai 3 jam Tanya jawabnya Ternyata Yang rame itu Ditanya jawabnya Jadi nanti Mungkin Saya presentasinya Cepat aja Mungkin kita nanti Kembangkan Ditanya jawab Baik Bapak Ibu Untuk menyikat waktu Saya langsung saja Menyampaikan Beberapa Materi yang sudah Saya siapkan Tujuan kita Pembekalan Kesesuaian Kegiatan Pembatan 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 Sebetulnya Lanjutan Saya sudah pernah Sosialisasi PP21 Pasca Diterbitkannya Tadi Pak Kanwil bilang Februari 2021 Tanggalnya Lupa Sudah pernah Sosialisasi Tapi memang Mungkin Belum efektif Jadi saya Lakukan lagi Pembekalan Dan ini Provinsi ketiga Kemarin Jawa Timur Kemudian Jambi Dan sekarang Kalimantan Barat Mudah-mudahan Bisa membuat Pencerahan Kepada Bapak Ibu Di daerah Dalam hal Perizinan Berusaha Coba ke slide Nomor 4 Saja Langsung Nah KKPR itu Apa sebetulnya Jadi KKPR ini Sebetulnya Salah satu Persyaratan Dasar Perizinan Yang Diamanahkan Melalui Undang-Undang CK Undang-Undang 11 2020 Kalau dilihat Di pasal 13 Itu ada Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Ada tiga KKPR Kesetujuan Kegiatan Penguatan Ruang Yang nomor satu Kedua Persetujuan Lingkungan Dan ketiga Persetujuan Bangunan Gedung Persetujuan Lingkungan Itu mudah Kita ingatnya Dulunya Kita kenal Ijin Lingkungan Sekarang Menjadi Persetujuan Lingkungan Kalau Persetujuan Bangunan Gedung Yang dulunya IMB Sekarang Jadi Persetujuan Bangunan Gedung Tapi Yang paham Sekarang IMB Itu muatannya Garis Sempatan Bangunan Ketinggian Bangunan Kemudian Luas Lantai Yang bisa Dibangun Dari satu Bidang Tanah Itu Muatan Itu semua Sudah Ditarik Ke KKPR PBG Ini Muatannya Lebih Ke arah Keselamatan Daripada Bangunan Itu Jadi Lebih Ke NSPK Standar-standar Yang Diterbitkan Dari PUPR Bagaimana Bangunan Gedung Itu Bisa Aman Dan Nyaman Jadi Termasuk Mataharinya Mungkin Nggak Tau lah Saya Mungkin Bisa NSPK Ada Dan NSPK Semua Itu Sudah Di Upload Di OSS Semua Sudah Di Upload Jadi Untuk Perjuan Lingkungan Sudah Ada Di Semuanya Berdasarkan Risiko Daripada Kegiatan Yang Akan Dikembangkan Perjuan Lingkungan Dan Bangunan Gedung Itu Bisa Terbit Kalau Sudah Ada KKPR Posisinya Di Depan Dulu Kalau Kita Bilang Di Hulunya Untuk Penerbitan KKPR Pertimbangan Yang Dilakukan Itu Adalah Tujuh Tujuh Rencana Tata Ruang Yang Tersebut Di Undang Tujuh Tidak Boleh Kita Menambah Aturan Lain Untuk Penerbitan KKPR Misalnya RTRW Kabupaten Mengatakan Disitu Peruntukannya Perumahan Existing Masih Pertanian Kering Existing Tapi Peruntukannya Sudah Perumahan RTRW Perdanya Ada Lagi Perdaga Provinsi Atau Perdaga Gubernur Atau Perdaga Bupati Mengatakan Itu LP2B Dan Itu Tidak Bisa Lagi Jadi Kita Cukup Pake RTRW Itu Boleh Pertimbangan Saja Tapi Tidak Mengunci Yang Mengunci Adalah Tujuh RTR Ini Makanya Disebut Di Undang-Undang Itu Dia Dianalisis Secara Hirarki Komplementer Nah Banyak Daerah Dalam Penerbitan KKPR Ini Cuman Melihat RTRW Kabupatennya Saja Atau Misalnya Provinsi Yang menerbitkan RTRW Provinsinya Saja Merasa Kalau Menggunakan RTRW Provinsi Atau RTR Pulau Atau Di Kalimantan Barat Ini Ada Satu Lagi Namanya Perpres RTR KSN Untuk Sanggo Mungkin Apalagi Yang di utara Itu Semua Yang bisa Dipertimbangkan Dalam Penerbitan KKPR Jangan Ragu-ragu Jadi Jangan Muntang-muntang Kita Bekerja Di Kabupaten Sanggo Terus Kita Tidak Mau Menggunakan RTRW Provinsinya Kita Menggunakan RTRW Kabupaten Enggak Jadi Di undang-undang Sudah Diamanahkan Kita Bisa Menggunakan Tujuh-tujuh Dalam Menerbitkan KKPR Sebagai Landasan Hukum Yang Selanjut Ini Salah Satu Amanah Di PP21 Ya Undang Turunan Dari undang-undang CK PP21 Itu Penyelenggaran Perhatian ruang Ini Saya Sudah Minta Berulang Kali Ke Pemerintah Daerah Ini Mumpung Bapak Ibu Dari Daerah Hadir Di Sini Ada Yang Di Zoom Juga Mungkin Tolong Sampaikan Kepada Pak Bupati Atau Pak Wali Kota Segera Membentuk Forum Penataan Ruang Yang Isinya Anggotanya Gak Usah Mikir Lagi Langsung Transfer Aja Dari TKPRD Dulu Ditransfer Ke situ Namanya Diganti Forum Penataan Ruang Ditambah Tiga Anggota Satunya Dari IAP Perwakilan Satunya Dari ASPI Satunya Toko Masyarakat Toko Masyarakat Ini Kalau Susah Susah Beberapa Daerah Di Jawa Di Bali Itu Nanya Ke Kami Dan Mereka Sudah Menggunakan Ambil Dari DPRD Kadang Ketua DPRD Yang Duduk Situ Sebagai Toko Masyarakat Kadang Salah Satu Pimpinan Di DPRD Dan Terserah Pak Bupati Atau Wali Kotanya Duduk Di Situ Kalau IAP Dan ASPI Nanti Saya Kasih Kontak Persen Ketua Umumnya Silahkan Hubungi Mereka Sudah Siap Menunggu Nanti Mereka Tugaskan Siapa Yang Duduk Mewakili Mereka Untuk Bantu Penyelenggaran Forum Penata Ruang Di Kabupaten Masing-masing Kabupaten Kota Masing-masing Formatnya Sudah Ada Ini Mirip Sama TKPRD Terus Ketuanya Kita Minta Sekretaris Daerah Jadi Sudah Kita Sinkron Dengan Dalam Negeri Dijian Bangda Sudah Menyepakati Kita Langsung Pindah Ke Forum Tata Ruang Bukan TKPRD Lagi Supaya Lebih Inklusif Jadi Tata Ruang Itu Bukan Diketahui Oleh OPD Saja Tapi Juga Oleh Wakil Masyarakat Wakil Akademisi Wakil Asosiasi Perencana Nah Kemudian Lanjut Untuk Pelasanan KKPR Kita Sudah Terbitkan Permen Yang nomor Tiga Permen 13 Tahun 2021 Disitu Ketentuan Teknisnya Ada Prosedurnya Seperti Apa Format KKPRD Sudah Ada Disitu Nanti Kami Berikan Contoh Contoh Yang Sudah Kita Terbitkan Secara Offline Nah Sejak PP21 Terbit Bulan Februari Seharusnya Saya Sudah Ngingetin Beberapa Daerah Tidak Terbitkan Lagi Ijin Lokasi Ya Tapi Beberapa Daerah Masih Terbitkan Ijin Lokasi Ya Sudah Nanti Kita Lihat Tapi Sekarang Sejak Pak Presiden Melaunching Tanggal 9 Agustus OSS Berbasis RBA Harusnya Stop Tidak Ada Lagi Ijin Lokasi Itu Sudah Tidak Berlaku Lagi Karena Kedepan Perjuan Bangunan Gedung Perjuan Lingkungan Yang Tadi Saya Sampaikan Semuanya Mengacu KKPR Tidak Mengacu Ke Ijin Lokasi Jadi Semua Termasuk Perjuan Perjuan Usaha Lainnya Itu Mengacunya KKPR Nanti Percuma Saja Ijin Lokasi Terbit Tapi Tidak Ada Unjungnya Karena Di Ujungnya Mereka Tidak Mau Proses Kalau Tidak Ada KKPR Jadi Banyak Sekali Kejadian Bahkan Proyek Pemerintah Pen Lok Sudah Terbit Tidak Ada KKPR Teman Kaelangka Tidak Mau Proses Persetujuan Lingkungannya Nah Ini Yang Mereka Ketat Sekali Dengan Yang Diatur Di Undang Undang CK Jadi KKPR Ini Apa Sesungguhnya KKPR Ini Sebetulnya Suatu Dokumen Dokumen Sebagai Acuan Implementasi Dari Rencana Tata Ruang Nah Pelaku Usaha Atau Masyarakat Daripada Mereka Sibuk Baca Tata Ruang Satu Persatu Tadi Yang Tujuh Itu Di Daerah Yang Berlaku Apa Batang Tubuhnya Pola Ruang Peta Peta Ruang Suatu Ruang Dan Lain Lain Kitalah Forum Tata Ruang Yang Mengkaji Itu Membantu Masyarakat Atau Pelaku Usaha Kemudian Kita Usulkan Ke Bupati Kepala Daerah Untuk Diterbitkan KKPR Masyarakat Dan Pelaku Usaha Hanya Menggunakan Dokumen KKPR Saja Untuk Melaksanakan Pembangunan Selanjutnya Melurus Perjalanan Sektor Lainnya Dan Melaksanakan Pembangunan Cukup Pakai KKPR Saja Jadi Gak usah Lagi Melihat Dokumen Dokumen Muatan Dari Masing Masing Rencana Ini Cukup Lihat KKPR Saja Itu Yang Prinsipnya Di sana Supaya Ini Yang Dituju Oleh Yang Diinginkan Oleh Undang CK Men Streamlining Peraturan Perundangan Yang ada Dalam Satu Dokumen Yang Memudahkan Pelaku Usaha Masyarakat Dalam Melembangun Daerahnya Lanjut KKPR Fungsinya Apa Nah Kemarin Bapak Ibu Mungkin Sering Mengenal Ada Ijin Lokasi Ada Macem-macem Nah Sekarang KKPR Berfungsi Dua Satu Untuk Administrasi Pertanahan Yaitu Untuk Perolehan Tanah Ini Yang Dulu Sering Kita Gunakan Skema Ijin Lokasi Dan Termasuk Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Rekomendasi Khususahan Itu Ada Juga Ada Artis Planning Itu Semua Ada Di Yang Kanan Yang Kiri Itu Yang Kuning Untuk Pemanfaatan Ruangnya Yang Kuning Itu Mungkin Pengganti Artis Planning Dulu Jadi Orang Punya Tanah Bangun Dia Gak Tahu Bangun Seperti Apa Nah Itu KKPR Fungsi Pemanfaatan Ruangnya Yang Kiri Tapi Yang Kanan Dia Belum Punya Tanah Seperti Pengembang Real Estate Atau Kawasan Industri Yang Pengen Mengembangkan Di Masing-masing Itu Ada Masa Berlakunya Kalau Yang Kanan Ini Masa Berlakunya Tiga Tahun Di Perpanjang Hanya Boleh Sekali Dan Itu Dua Tahun Setelah Itu Gak Boleh Perpanjang Lagi Apapun Kondisinya Apapun Alasannya Cukup Lima Tahun Maksimum Ya Tapi Ketiga Tahun Kedua Tahun Itu Juga Harus Ada Syarat 50% Sudah Dikuasai Tanah Kalau Yang Kiri Itu KKPRnya Usianya Fungsinya Yang Kiri Usianya Seusia Hak Tanah Yang Dia Miliki Misalnya Pelaku Usaha Sudah Punya HGB Di Situ Dia Mau Bangun Dia Butuh KKPR Karena HGB Dia Sudah Punya Duluan Dia Pengen Bangun KKPR Untuk Ngurus P-person Bangunan Gedungnya Nah Itu Usia KKPR Itu Seusia Hak Tanah Yang Dia Miliki Misalnya Berapa 30 Tahun HGB Atau 90 Tahun Nanti Sesusia Itulah KKPR Pokoknya Yang Sudah Dikuasai Tanahnya Dia Boleh Sepanjang Rencana Yang Dia Inginkan Lanjut Nah Ini KKPR Yang Berfungsi Menggantikan Yang Dulu Berbagai Macam Jadi Kalau Ada Peraturan Bupati Peraturan Gubernur Yang Masih Hidup Untuk Menerbitkan Dokumen Dokumen Yang Kiri Ini Tolong Itu Jangan Digunakan Lagi Karena Nanti Percuma Terbit Itu Kasian Pelaku Usahanya Bawa Itu Kemana Mana Tidak Berlaku Lagi Jadi Yang Masih Bentuk Yang Kiri Itu Tolong Tidak Diterbit Tidak Digunakan Lagi Atau Mendingan Dicabut Atau Bagaimana Oleh Kepala Daerah Sekarang Semuanya Larinya Ke KKPR Nah Ini Hanya Membandingkan Yang Dulu Mungkin Urusan Itu Mungkin Makan Waktu Sampai Setahun Bulanan Mungkin Sekarang Hanya Cukup Daftar Di OSS Dan Tidak Perlu Tatap Muka Daftar Di OSS Bisa Langsung Jadi Orang Jakarta Pelaku Usaha Mau invest Di Pontianak Bisa Langsung Daftar Lewat OSS Ini Yang Diinginkan Di Undang CK Nah KKPR Ini Cara kerjanya Forum Tata Ruang Seperti Apa Jadi Misalnya Permohonan Dari Pelaku Usaha Ini Untuk Perolehan Tanah Untuk Perolehan Tanah Tadi Yang Fungsi Yang Kanan Dia Pengen 1000 Hektar Dia Ngajuin KKPR Dia Masukin Datanya OSS Dia Daftar Data Itu Kemudian Masuk Ke Forum Tata Ruang Di Forum Tata Ruang Di Forum Tata Ruang Dalam Pembahasan Itu Dikasih Waktu 20 Hari Dari Dia Bayar PNBP Nah Habis Dia Bayar PNBP Teman-teman Pertanahan BPN Juga Dapet Berkasnya Untuk Bikin Perteknya Pertek terbit 10 hari KKPR Terbit 20 hari Kemudian Ini Dibahas Dibahas Terbitnya Bisa Sesuai 1000 Hektar Yang Dimohon Bisa Juga Dikurangi Sesuai Pertimbangan Teknis Misalnya Ada catatan Disitu Ini Gak harus Dikeluarin Atau Tanah Hutan Dan Atau Bisa Juga Rekomendasi Hektar Dari 1000 Yang Dimohon Tapi Pak Bupati Atau Oleh Kota Bilang Tetap 1000 Misalnya Perteknya Bilang Ada 300 Hektar Tanah Adat Gak Bisa Kita Keluarin Tapi Bupati Bilang Gak Apa-apa Sikat 1000 Hektar Saya Kasih KKPR Tapi 300 Hektar Tanggung Job Pak Bupati Nyelesain Tanah Adat Karena Teman-teman Di Orum Tata Ruang Sudah Mengingatkan Pak Bupati Yang Layak Yang Visible Adalah 700 Hektar Setelah Keluar 700 Hektar Maka Perlu Diperbarui Masalah Master Plannya Atau Block Plan Daripada Awalnya Kan Dia Bikin 1000 Tapi Dia Harus Rubah Lagi Sesuai Dengan Yang Kita Sepakati Di Form Tata Ruang Nah Ini Intinya Itu Aja Prinsipnya Tapi Nanti Dalam Membahas Itu Tentunya Berkembang Hal-hal Yang Berbagai Macem Inilah Nah Nanti KKPR Ini Juga Bisa Dikerjasamakan Dengan Bank Tanah Jadi Kalau Pengembang Atau Pelaku Usahanya Kerepotan Bebasin Tanah Dia Bisa Mohon Ke Bank Tanah Kalau Bang Tanah Masuk Perlakuannya Seperti Kepentingan Umum Pakai Undang Undang Dua Jadi Bisa Pembebasan Pengadaan Tanahnya Pakai Undang Undang Dua Pakai Presel Dijamin Seribu Terdapat Karena Bank Tanah Bisa Masuk Kedalam Tapi Itu Lebih Ke Pelaku Usaha Nanti Kerjasamanya B2B Antara Pelaku Usaha Dengan Bank Tanah Ini Semua Sudah Diatur Skema Skemanya Bisa Dibaca Di Di Permen 13 Nanti Di Di PP Bang Tanah Kemudian Ada Yang Bertanya Selama Perjalanan Saya Sosialisasi Kalau Sudah KKPR Boleh Tempit KPR Lagi Pertanyaannya Dulu Kalau Sudah Ada Ijen Lokasi Boleh Terbit Ijen Lokasi Lagi Di Bawahnya Kalau Kemarin Enggak Boleh Enggak Bisa Terbit Ijen Lokasi Tumpan Tindih Itu Enggak Boleh Walaupun Ijen Lokasi Yang Kemarin Enggak Jelas Koordinat Kadang Kadang Nanti Saya Contohin Ijen Lokasi Terbit Di Berapa Daerah Aneh Bentuknya Undang CK Memestandarisasi Itu Sekalian Mungkin Saya Sampaikan Banyak Yang Juga Bertanya Undang Undang CK Menarik Keenangan Daerah Ke pusat Itu Bukan Ditarik Karena Praktek Selama Ini Beragam Jadi Pelaku Usaha Masyarakat Bingung Kalau Mau Masuk PMA Kita Saja Pelaku Usaha Kita Orang Jakarta Mau Masuk Ke Lombok Beda Ke Pontianak Beda Lagi Masuk Lagi Ke Samarinda Beda Ditarik Ke pusat Semua Supaya Pemerintah Daerah Manut Pakai NSPK Dan Kewenangannya Sudah dibalikin Lagi oleh Pak Menteri Ke Kepala Daerah Masing-masing Jadi Sesuai Dengan Kewenangan Penerbitan Ijen Lokasi Tapi Standartnya Harus Ikuti Standart Yang Sudah Kita Buat Di Permen 13 Sekarang Kalau ada Ijen Lokasi Dulu kan Gak Boleh Ada Ijen Sekarang Kalau ada KKPR Diatasnya Bisa terbit PKKPR Lagi Di bawahnya Syaratnya Apa Hanya Dua Maksimum Gak boleh Tiga Dua Satunya Penguasa Tanah Di bawahnya Boleh Mengajukan KKPR Kalau Dia Gak Mau Tanah Gak Boleh Jadi Yang Satu KKPR Fungsinya Untuk Menguasai Tanah Yang Satunya Dia Sudah Punya Tanah Tapi Dia Belum Bangun Dia Pengen Bangun Bisa Enggak Itu Bisa Menguasai Meternya Apa Sudah Pasti Punya Hak Itu Sudah Pasti Punya Hak KGB HGU Atau Hak Milik Dan Lain Itu Kalau Dia Punya Hak Di bawahnya Berarti Dia Sudah Menguasai Tanah Disamping Itu Kalau Dia Sudah Bisa Menunjukkan Dia Punya AJB Dan Dia Punya SPH Surat Pengalian Hak Itu Sudah Dianggap Sudah Menguasai Tanah Di bawahnya Itu Boleh Memohon KKPR Walaupun Ada KKPR Sudah Ada KKPR Di Atasnya Yang Masih Hidup Sama X Pemegang Hak Itu Juga Prioritas Lanjut Nah Ini Diatur Semua Di Pasal 21 Permen 13 Kalau Detailnya Bapak Ibu Bisa Baca Saja Nah Kemudian Lanjut Ada KKPR Yang Terbit Otomatis Ini Dimana Saja Nah Ini Perlu Dipahami Di Mempawah Itu Kan Ada Kawasan Pakai KKPR Yang Pakai Penilaian Verifikasi Tapi Ada Industri Mau Bangun Di Dalam Kawasan Industri Di Mempawah Itu Nah Itu Otomatis Terbitnya Gak Pakai Penilaian Lagi Itu Yang Dimaksud Otomatis Terus Kalau Di KEK Itu Juga Otomatis Kemudian Untuk Daerah Daerah Yang Sudah Punya RDTR Itu Otomatis Terbitnya Kalau Dia Sesuai Permohonan Pelaku Usaha Dengan Yang Diatur Di RDTR Itu Sudah Tinggal Baca Lanjut Nah Ini Untuk Ilustrasinya Lanjut Lagi Nah Ini Untuk Kawasan Hutan Di Kalimantan Barat Ini Mungkin Masih Ada Pelepasan Kawasan Kawasan Hutan Untuk Pelepasan Kawasan Hutan Bukan Untuk Kantor Pertanahan Tapi Untuk Pemda Juga Hati-hati Terhadap Pengusaha Yang Mendapat SK Menuh Pelepasan Kawasan Hutan Kalau Dia Dapat SK Pelepasan Kawasan Hutan Kepada PT ABC Tidak Bisa Langsung Diproses Perizinan Lain-lainnya PBG Jangan Langsung Lompat Suruh Pengusaha Memohon KKPR Dulu Setelah KKPR Masuk Ke Forum Dinilai Baru Setelah Itu Forum Mengatakan Oke Disitu Boleh Dikembangkan Kelapa Sawit Kebun Atau Oke Boleh Industri Oke Untuk Apa Baru Diproses Selanjutnya Teman-teman Pertahan Langsung Proses HGB Nya Nanti Teman-teman Yang lain Proses Perjualan Lingkungan Dan lain-lain Itu baru Jalan Kalau enggak Enggak Jalan Tolong Diingat Jadi Jangan Langsung Lompat Nanti Kalau Lompat Kebawah Balik Lain KKPR Dia Enggak Bisa Bingung Kita Kayak Kemarin Ada Kejadian Di Jawa Pembangunan Jalan Tol Penlock Sudah Keluar Proses Ganti Rugi Sudah Jalan Di Lapangan Toto Minta KKPR Sama Saya Wah Bingung Saya Terbitkan KKPR Kenapa Minta KKPR Kan Udah Jalan Di Lapangan Rupanya Si Jalan Tol Itu Butuh Perjualan Lingkungan Butuh Juga Nanti Dia Perjualan Lingkungan Untuk Jalan Tol Nya Kan Disaratkan Nah Teman-teman KLHK Tidak Mau Proses Perjualan Hikungannya Kalau Enggak Ada KKPR Walaupun Sudah Penlock Nah Ini Terbalik Kita Enggak Terbitkan Lagi KKPR Review Akhirnya Kemarin Karena Masih Transisi Kita Cari Jalan Keluarnya Akhirnya Ketemu Terbitkan KKPR Tapi Sekali Sudah Saya Belang Kedepan Enggak Boleh Lagi Nanti Terbalik Prosesnya Salah Administrasi Juga Bisa Dicabut KKPR Kalau Dicabut KKPR Dicabut Penlock Semua Yang Ganti Rugi Gimana Di Lapangan Jadi Masalah Secara Administrasi Kalau Bapak Ibu Buka OSS Inilah Bekerja Mesinnya Bekerjanya OSS Seperti Ini Jadi Di Depan Front Page Bapak Ibu Bisa Buka Pelayanan Subsistem Informasi Bisa Buka Semua Tata Ruang Yang Legal Semua NSPK Yang Ada Terus KBLI Nomor Ada Di Situ Bisa Dipelajar Kemudian Pelaku Usaha Setelah Mempelajari Itu Dia Daftar Waktu Dia Daftar Sampai Dia Dapat Bayar PNBP Habis Bayar PNBP Baru Argo Yang 20 Hari Dan 10 Hari Pertek Jalan Kalau Belum Bayar PNBP Belum Jalan Argonya Nanti Saya Jelasin Di Belakang Nah Setelah Dapat PKKPR Ini PKKPR Ijo Ini Baru Ke Kanan Di Proses Kalau Dia Risiko Tinggi Dia Perlu Perjuangan Lingkungan Kalau Dia Risiko Rendah Dia Enggak Perlu Perjuangan Lingkungan Dia Langsung Bangun Aja Jadi Misalnya Orang Mau Bangun Rumah Tinggal Langsung Aja Bangun Kalau Dia Dapat KKKPR Ada Tinggi Bangunan Sekian Enggak Repot Lagi Enggak Seperti Dulu Nah Soal Nanti Penarikan Retribusi Ke Daerah Kita Itu Nanti Silahkan Diambil Aja Dari OSS Dimohon Ke BKPM Untuk Dihidupkan Retribusinya Lanjut Yang rekomendasi Itu Jalur PSN Ringkasnya Dari gambar Yang rumit Tadi Lanjut Aja Nah Ini Journey Yang Perlu Saya Sampaikan Nah Ini Ini Sebetulnya Secara Garis Besar Dulu Habis Dapat NIB Pelaku Usaha Masuk Kesini Kemudian Pengenuhi Persyaratan Kewajiban Dan Lain Lain Semuanya Sudah lengkap Maka Diproses Coba Yang Selanjutnya Aja Ini Kan Tahap Persiapan Dia Ini Mungkin Yang Perlu Kita Pahami Bersama Ya Jadi Kalau Pelaku Usaha Masuk Daftar Kalau Dia Sudah Punya RDTR Kawasan Yang Dia Mau Langsung Terbit Konfirmasi KKPR Namanya Kalau Dia Belum Ada Maka Perlu Ada Penilaian Nah Tapi Ini Yang Tanpa Penilaian Yang Tadi Saya Bilang Kalau Industri Atau Di Kawasan KKK Itu Langsung Ini Terbitnya Nah Yang Kita Bekerja Sekarang Yang Ini Yang Bawah Ini Yang Gak Ada RDTR Kemudian Ada Pelaku Usaha Mohon Disitu Maka Itu Yang Perlu Dibawa Ke Forum Tata Ruang Tadi Untuk Dibahas Nah Bawahnya Seperti Apa Waktu Dia Daftar Ada Berkas Kemarin Pertanyaannya Gak Muncul Muncul Macet Habis Daftar Itu Pelaku Usaha Berhenti Disitu Kan Nah Itu Kenapa Karena Ternyata Masalah Divalidasi Habis Validasi Baru Keluar SPS Untuk Bayar PNBP Nah Setelah Bayar PNBP Kementerian Keuangan Menerimikan Tanda Bukti Pembayaran Nah Disitulah Mulai Argo Jalan 20 Hari Dari Mulai Jalan 20 Hari Dokumen Yang Setelah Bayar PNBP Lari Kantah Untuk Bapak Ibu Dari Pemerintah Daerah Tunjuk Siapa Sekretariat Mupasekda Langsung Mukadis PUPR Atau Siapa Nah Itu Yang Terima Berkasnya Untuk Mengundang Rapat Forum Tata Ruang Di Bahas Dilakukan Penilaian Setelah Melakukan Penilaian Baru Terbit KKPR Terbit KKPR Di Upload Ke OSS Nah Itulah Baru Benar Terbitnya Nanti Terbitnya Itu Ditanda Tangan Oleh Kepala Dinas PTSP Atas Nama Bupati Kemudian Kopsuratnya Juga Kabupaten Yang Bersangkutan Lanjut Nah Saya Mau Tunjukkan Validasi Itu Seperti Apa Karena Kemarin Banyak Nanya Nah Ini Validasinya Ini Yang Nggak Dilakukan Sama Teman-teman Pemerintah Daerah Kemarin Jadi Macet Didiemin Aja Padahal Harus Masuk Lagi Kedalam Ini Ada Validasi Validasi Itu Ada Sembilan Pusat Jadi Nanti Setiap Berkas Yang Masuk DOSS Itu Kalau Kodenya 0-0 Dia Lari Ke Pusat Kalau Kodenya 0-1 Lari Ke Provinsi Kodenya 0-2 Lari Ke Kabupaten Atau Kota Itu Ke 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 Betung Kabupaten Kotanya Yang Mana Nah Nanti Kita Masing-masing Melakukan Validasi Itu Kaitan Kedar Di Pusat Melakukan Validasi Yang Masuk Minus plural Pl hine Jangan Lupa Validasi Ini Dikerjakan Nah Yang Ngerjakan Validasi Kalau Kita Didisyen gtatar Ruang Kalau Ibu Bapak Di Daerah Mungkin Yang Kalian Vwaldasi Adalah Dinas PUPR Ya Supaya Setelah Validasi Yes Yes semua, kemudian di-upload validasinya itu, setelah validasinya oke, barulah keluar SPS untuk pembiaran PNBP dan baru bisa diproses dan seterusnya yang tadi saya ceritain. Ini kuncinya nih, kemarin banyak orang bilang nyangkut-nyangkut, depannya nyangkutnya di sini. Akhirnya gak sabar, gak tau gimana-gimana sebetulnya terbit, yang otomatis tadi, malah ngaco jadi terbitnya. Tapi detailnya ada staff kami ikut di sini, nanti di zoom menjelaskan secara teknis kalau diperlukan. Nah, kemudian lanjut Nah, ini dia penjelasan journey-nya berkas tapi saya gak mau jelasin ini terlalu rumit, nanti biar staff teknis saya yang jelasin. Dia masuk dari sini masuk ke sini, nanti ke sini, Gio KKP kita di di ATR BPN masuk lagi, barulah SPS keluar pembayaran SPS itu masuk ke sini, nanti biar staff teknis saya lah yang cerita. Karena saya sendiri belum pernah menjadi pelaku usaha jadi gak gak bisa jelasin secara detail. Lanjut Nah, untuk yang non-berusaha ini juga banyak pertanyaan dari peminta daerah. Kalau untuk non-berusaha gimana melayaninya nih? Kan yang undang-undang cekan ini hanya untuk yang berusaha cuman kasihan yang non-berusaha di masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat juga untuk perizinannya. Nah kita minta ke BKPM gak dibuka jadi di OSS BKPM itu kita minta tadi jalur satu untuk yang non-berusaha gak mau. Jadi tetap yang berusaha saja mereka tanggung jawabnya. Akhirnya yang non-berusaha kita masukkan ke aplikasi masing-masing aplikasi lokalnya DPM PTSP masing-masing daerah tapi guidance-nya nanti dari kami yang ngasih ya. Nah ini sementara contoh konsep yang akan kita buatkan surat edaran dari Pak Menteri ke pemerintah daerah. Nah ini open ya terbuka untuk kita diskusikan apa bisa seperti ini atau mungkin pengalaman di Kalbar seperti apa jadi kalau ada pemohon pelaku usaha, apa non-berusaha non-berusaha itu bisa masyarakat mau bangun rumah mau bangun masjid sekolah pemerintah daerah APBD-nya mau bangun jalan ya Pintri PUPR atau provinsi mau bangun bendungan jalan provinsi, jalan kabupaten dan semuanya itulah jembatan itu semua apa non-berusaha tapi semua perlu KKPR itu ya supaya supaya tertib nanti ke belakangnya nah kita atur disini setiap kegiatan itu perlu didaftarkan ke dalam ke DPM PTSP melalui aplikasi lokalnya macam-macam tuh ada yang namanya si cantik ada yang namanya si macam-macam lah setiap daerah punya aplikasi sendiri kalau gak salah itu dari BKPM ya sudah dikasih guidance-nya setiap pendaftaran mengisi ini ya kemudian ada mungkin sumber anggarannya ini mungkin juga kita lupa ya mungkin sumber anggar APBD atau PBN atau apa ya mungkin didaftarkan nah kalau rumah tinggal nah ini ide kami sebetulnya untuk mempercepat proses perizinan di daerah kalau ada masyarakat ingin membangun rumah untuk rumah tinggal yang luasnya maksimum setengah hektare masyarakat itu 5.000 meter persegi fasum-fasos dengan luas maksimum juga 5.000 meter persegi maka bisa terbit self-declaration seperti kalau di UMK itu UMK UMK itu kan self-declaration dia gak pakai penilaian jadi gak lewat forum tata ruang dia kalau UMK dia belajar sendiri tadi di forum di depan itu tata ruangnya kalau dia yakin sesuai tata ruang yang dia memohon lokasinya dia bikin self-declaration sesuai tata ruang KDB sekian KLB sekian dia tada tangan tapi hati-hati kita harus ingetin teman-teman UMK bukan berarti gak bisa dicabut bisa dibongkar bangunan dia kalau salah-salah karena kan dia self-decoration dengan asumsi dia sudah paham benar kalau dia sesuai tata ruang kalau dia gak berani walaupun dia UMK ya dia masuk jalur sini aja dia mohon ke forum tata ruang itu pilihan mereka tapi kita kasih jalur cepat untuk UMK yang sudah paham silahkan self-decoration nah ini juga gitu masyarakat kita kasih self-decoration tapi kalau dia main bangun aja self-decoration udah tau tanahnya sepadan sungai main bangun aja ya bisa dibongkar kalau gak sesuai tata ruang karena dia asumsi kita dia sudah bisa buka RTRW dia sudah buka RDTR DC bisa buka semua nah saya sendiri udah ngalamin keluarga saya di Jakarta beli tanah ada di sempadan sungai gak besar tanahnya cuman 100 meteran tapi sebelah-sebelahnya udah ada coupling gitu ya pengembang sebelah-sebelahnya udah bangun pas dia mau ngurus dia kebetulan karena kenal saya dia buka RDTR-nya loh kok sempadan ya ternyata bener tinas tata kotanya itu tertip gak mau terbitkan IMB ya dulu IMB gak mau tertipkan IMB tapi orang-orang yang bangun ini berarti tanpa IMB kan nah ini yang ke depan yang diminta undang-undang CK dan diminta oleh Pak Presiden juga ke depan itu yang digalakkan adalah pengendalian jadi nanti PPNS-nya mungkin Satpol PP-nya disitulah mereka yang bekerja kepada masyarakat untuk menertibkan ini kenapa karena jangan sampai kejadian di Citarum Citarum itu kiri kanannya ada industri semuanya punya amdal itu Pak Presiden kecewa banget waktu itu ya makanya ada Citarum Harum sekarang itu program tapi TNI terpaksa turun ke lapangan untuk bersihin itu jadi semua industri itu punya amdal waktu dapat amdalnya mungkin berdarah-darah dapat izin lingkungannya mereka wah ngurus kesana kesini tapi setelah dapat izin lingkungan dia mau bangun apa aja dia mau buang limbah apa aja gak ada peduli lagi nah ini yang salah sekarang izin kita permudah cepat tapi hati-hati jadi masyarakat itu harus di edukasi dapat izin gampang bangun rumah gampang tapi kalau melanggar bangun rumah dia punya IMB PBG-nya atau apa self-decoration-nya bilang dua lantai tapi dia bangun kenyataannya empat lantai dua lantainya siap-siap dibongkar gak usah ada ampun lagi bongkar Anda kan udah self-decoration berarti bongkar gitu ya kira-kira gitu apa filosofinya undang-undang CK inginnya seperti itu nah untuk yang fasum-fasos untuk yang selain rumah tinggal dan fasum-fasos di atas untuk sawah 10 hektare maksimum bisa self-decoration kalau kebun 15 hektare bisa self-decoration nanti kita ngikutin aturan pertahanan kita selama ini lanjut lanjut nah ini PNBP aja lanjut nanti kita ada PNBP-nya ini saya beri contoh beberapa contoh praktek yang selama ini sebelum undang-undang CK ini baru loh ini terbitnya ini jenokasi yang baru-baru terbit tahun 2018 atau 2019 ini bentuk izin lokasi salah satu daerah menerbitkan izin lokasi petanya hanya seperti ini ini izin lokasi yang dimohon oleh pelaku usaha 300 hektare 2018 ini kayaknya sekarang sudah habis pelaku usahanya ingin memperpanjang berarti perpanjangnya pakai KKPR dan bingung kok sekarang KKPR-nya pakai koordinat pakai segala macem nah Anda waktu ngurus ini juga bingung juga saya pengen nguasain 300 hektare tapi gak tahu lokasi dimana ini kan sekalanya gak jelas kalau teman-teman tahu peta ini peta dimana taruh aja di jalan di pinggir jalan tolop gitu kan nah ini namanya peta abal-abal kalau kita bilang bukan peta ini gambar nah ini ada begini izin lokasi satu daerah ini baru 2018 nah lanjut ini daerah lain ini banyak keperhatian-keperhatian begini ada daerah lain petanya seperti ini gak ada koordinat ini juga gak ngerti saya perhatian apa ini yang mana yang dimohon juga saya gak ngerti jadi pokoknya terbit di lokasi sekian hektare untuk pengusaha ini tapi petanya begini pokoknya asal tempel aja saya gak tahu deh pokoknya ini praktek yang karena gak standar tadi ya kita maklumi makanya undang-undang CK ambil semua dulu ke pusat bikin standarnya supaya tertip semua di daerah lanjut ada satu lagi yang paling seru lagi nah izin lokasi gak ada peta sama sekali gak ada informasi cuman ada nama desa nama kecamatan nama kabupaten terbit di lokasi dimana itu yang mau dia minta tanahnya ini kalau gak salah lima puluhan hektare kan asal-asal aja dia teman-teman BPN juga bingung nanti pas dia datang kantor pertanahan mau alihaknya yang mana yang dimohon kan bingung tapi diproses juga akhirnya sama teman-teman karena udah terbit izin lokasi ini yang penyebab tumpang tindihnya izin lokasi hak tanah dan lain-lain kemarin-kemarin ini inilah yang mau dibersihin sama undang-undang CK jadi dengan undang-undang CK ini izin lokasi maksimum kalau masih terbit tahun 2020 kemarin masih ada yang bandel terbit tahun 2020 tentunya habis 2023 ini 2023 ke belakang udah gak ada lagi izin lokasi nah waktu mereka mau mohon KKPR nah disitulah kita tertipkan semua nanti ke belakang ini contoh-contoh izin lokasi dan banyak lagi contoh-contoh cuma saya ambil tiga aja yang ekstrim-ekstrim nah ini KKPR yang kita sudah terbitkan masih offline ini eksersis kita tapi ini sudah berlaku tinggal didaftarkan KOSS nanti di register supaya di upload tapi ini contohnya ini KKPR yang terbit untuk food estate di Hasan Dutan saya gak koordinatnya saya hapus supaya nanti khawatir disalahgunakan untuk spekulasi tanah dan lain-lain ini ada koordinatnya nih sampai koordinatnya lumayan ada tiga lembar untuk menitik-titik ini semua ada koordinatnya nih ini yang dimohon ini luasnya kurang lebih sekitar seribu lima ratusan nektar kalau gak salah untuk Hasan Dutan untuk food estate lanjut lagi ini ada contoh untuk kawasan industri kalau kawasan industri jadi semua KKPR ini harus disertai dengan SAP filenya terbit itu ada SAP filenya nanti didaftarkan ke OSS jadi nanti kalau ada pemohon baru lagi masuk ke situ udah ditolak tuh misalnya tumpang tidih dia ada orang mau mohon KKPR lagi ditolak karena udah ada KKPR duluan untuk proyek tanah ya kecuali yang udah punya tanah nah ini untuk kawasan industri di Batam ya disini kita syaratkan sampai kita syaratkan kalau kawasan industri harus ada block plan yang hijau-hijau ini harus dipatuhi nih ini buffer zone jadi yang namanya koordinatnya ini listnya ini bukan hanya titik luarnya tapi titik-titik di dalamnya juga ada nih ya jadi sesuai sekali nanti pengendalian tinggal pakai format KKPR ini jalan-jalan di lapangan betul gak dia bangun sesuai ini kalau ada salah-salah dikit yang hijau ini dihabiskan sama bangunan silahkan bongkar tuh oleh SAPOL PP Anda menyalahi ya kayak gitu kira-kira jadi kerjanya itu lebih banyak supaya kenapa supaya tertip kenapa hijau ini perlu karena di sebelah sini ada kawasan pariwisata tapi dia mohon industri kita izinkan industri boleh industri nya emang gak pulutan kebetulan tapi harus dihargai kegiatan pariwisata sebelahnya makanya ada buffer zone hijau di sebelahnya itu semua aja tujuannya dari KKPR makanya perlu ada IAP ada ASPI tadi untuk membantu bapak-bapak ibu di daerah memberikan wawasan tentang kaedah-kaedah tata ruang tadi supaya tidak mengganggu fungsi-fungsi sekitarnya nah contoh lain untuk sutet sutet juga ada nanti untuk jalan tol mirip-mirip inilah nah ini sutet yang bentuknya jaringan kita juga bikin jadi koordinatnya itu adalah koordinat sepanjang jalurnya itu cuma kalau sutet ini kan ada yang masuk kawasan hutan ada yang enggak nah yang kita tampilkan koordinatnya adalah yang non kawasan hutan begitu kawasan hutan urus sendiri sama KLHK gitu kira-kira lannya seperti itu tapi jalurnya kita gambarkan supaya menjadi satu supaya teman-teman KLHK ngurus ya apa mungkin disana skemanya IPPKH itu bisa ngikutin jalur itu nah ini perumahan lanjut sengaja saya juga mengerjakan perumahan tapi atas permintaan pemdanya klaster kecil perumahan disujuin oleh pemdanya harusnya ini ke pemdanya yang ngerjain tapi kita kerja untuk memberi contoh jadi kalau di Pontianak ini banyak mungkin ya pemohon-pemohon klaster-klaster perumahan ikutin aja seperti ini jadi ini contohnya ini di RTRW kotanya lahan kering bukan sawah basah ya tapi lahan kering tapi kita izinkan untuk perumahan karena apa di RTRW provisinya dia lahan kering RTRW kotanya dia kuning sehingga kita izinkan perumahan tapi harus ketat ini semua koordinatnya ada dan block plannya ada pembagian bidangnya supaya teman-teman pertanian nanti tinggal lihat pecah bidangnya segala macam ikutin ini aja jadi gak repot lagi tapi ini gak perlu ada buffer zone karena aman kita lihat kalau ada buffer zone pasti kita andurkan buffer zone ada contoh satu lagi next nah ini contoh yang menarik disini perlunya tadi saya bilang pertimbangan kaedah tata ruang dari IAP dan ASPI ini contoh nih ada permohonan 14 hektar industri kapur ya di pada larang dimana di di Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat 14 hektar dia mohon tapi KKPR kita terbit bisa tebak berapa lebih kecil atau lebih besar tadi kan contoh saya itu KKPR bisa lebih kecil dari permohonan kalau ini dia mohon 14 hektar tapi saya terbitkan KKPR 23 hektar harus dia beli tanahnya 23 hektar harus dia beli kalau enggak enggak boleh terbit di proses pengalian tanahnya karena apa karena kalau kita izinkan dia hanya 14 hektar disini itu kayak di punggung gunung bukit gitu kemungkinan longsor gede nah kita bahaya kalau nanti kalau dia enggak beli disini bangun rumah-rumah dan lain-lain kan bahaya masyarakat masuk ke situ atau berkebun nah untuk yang tadi yang ini kita suruh beli tanahnya oleh pelaku usaha terus kita hijaukan nah ini dia nih nih dihijaukan disini yang sini ya sini lupa saya yang mana pokoknya harus dihijaukan dan dia pun enggak boleh bangun-bangunan disitu untuk hijau jadi tapi dia harus kuasai tanahnya supaya kita yakin dia bisa nah itu kepala kantor pertanahnya disana sudah commit sama kita sudah clear banget Pak saya proses enggak kalau masih tanahnya 19 hektare enggak boleh harus 23 oke kalau gitu saya tunggu sampai dia beli tanahnya 23 hektare baru dia proses pengalian haknya tapi begitu itu KKPR yang sesungguhnya jadi kita melindungi kita boleh izinkan bangunan tapi kita lindungi juga daerah sekitar nah lanjut nah ini pertimbangan teknis ini lebih ke PR-nya teman-teman kita di pertanahan di kantor kemarin saya jelaskan ke teman-teman lanjut aja nah nanti di pertimbangan teknis ini ada informasi yang nah seperti ini formatnya lanjut lagi aja disini tentunya adalah pertanian pangan berkelanjutan dimasukkan disini dan lain-lain nah untuk pertanian pangan ini Bapak Ibu dari Pemda tolong banget dipahami Pak Bupati Pak Wali Kota ataupun Pak Gubernur sering yang sering itu Bupati atau Gubernur menerbakan Perda LP2B ada gak itu ya pernah denger ya Perda LP2B kadang ada lokasinya kadang lokasinya cuma sketsa aja kadang begitu ya kadang juga skalanya kecil sekali nah itu untuk pelaksanaan Undang-Undang CKKPR ke belakang itu tidak mengunci ya tapi dia menjadi pertimbangan tapi tidak mengunci jadi sekarang kita kemarin-kemarin ini agak sedikit uruh ini kalau udah kawasan pertanian ini kita gak boleh nih harus ganti lahan dua kali lipat padahal kita gak tahu tuh yang mengunci itu apa ya nah coba baca lagi di Undang-Undang PAS 1 2009 penetapan LP2B itu dengan RDTR rencana rinci tata ruang yaitu RDTR ya yang 5 ribu skalanya jadi skalanya harus besar sekali tuh supaya clear dia disitu ditetapkan LP2B kalau 50 ribu namanya KP2B itu belum berlaku sekali untuk mengunci namanya juga 50 ribu apalagi sekarang ada peta pipip pipip skalanya berapa 250 ribu itu baru indikasi jadi jangan kita latah baru indikasi langsung kita detailkan dari indikasi itu kita bilang ini gak boleh terbiti izin dan lain-lain jangan kesana larinya itu yang dihindari oleh Undang-Undang CK kami aja waktu bikin PP21 mau memasukkan kawasan daerah resapan air tanah ya resapan air kita mau kunci itu gak boleh daerah sumber air bersih gak boleh dikunci itu kalau mau kunci boleh tapi masukkan dia di RTRW jadi bukan bikin peta sendiri peta sumber air bersih nah itu mengunci gak boleh tuh itu pertimbangan aja jadi kalau itu semua mengunci nanti PU atau siapa bikin sepadan sungai bikin sepadan danau peta sendiri atau ketentuan sendiri dari sektor itu mengunci semua gak lagi ya itu hanya pertimbangan aja yang mengunci hanya tujuh tadi yang di depan RTRW tujuh itu jadi kalau mau sektor mau ngunci waktu kita bikin RTRW kan kita lundang semua sektor tuh ya kita undang pembahasan lintas sektor disitulah mereka masuk disitulah diatur ketentuannya dibungkus di RTRW jadi RTRW itu aja yang dipegang ke depan ya ini yang harus kita pahami jadi gak ada lagi aturan-aturan sektor yang berdiri sendiri-sendiri nanti bingung semua pelaku usaha udah dapet KKPR wah udah aman nih tentunya ada sektor eh kamu tuh di sempadan sungai menurut peraturan Menteri PU wah gak bisa lagi gak ada itu gak boleh dia tetap bisa bangun jangan dibongkar pula nanti sama 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 PP ya pokoknya pegangannya hanya KKPR ke depan tapi KKPRnya terbit harus sesuai prosedur jangan abal-abal yang tadi kan udah dicabut-cabutin itu yang salah nah ini salah satu contoh Bapak Ibu dari Pemkap atau Pemko saya mohon sekali usulkan kepada Bapak Bupati untuk mulai menetapkan RDTR LP2B ini di Jawa aja berani nih ini baru pertama kali dan saya mau ambil contoh ini terus kemana-mana nih kalau Bupati ingin mengunci lahan sawahnya LP2B-nya tetapkanlah melalui RDTR ini Boyolali sudah bikin keluar inisiasi sudah di saya materinya tinggal persupnya antar terbit keluar perwaturan Bupati Boyolali untuk LP2B saya udah cross-check sama Pak Bupati langsung waktu hadir tapi ini udah dikomunikasikan dengan masyarakat pemilik tanah sudah semua sudah dan sepakat untuk mengunci ini sebagai LP2B nah inilah kalau udah dikunci DRDTR nanti masuk OSS kan otomatis ketolak siapapun yang mau disitu mau bangun rumah mau bangun apa ketolak semua gak mungkin tembus dia kadang-kadang udah dikunci DRDTR pintar juga Pak Bupati daripada dia nanti berhadapan sama orang-orang dikunci aja disitu mesin yang jalan tuh nanti ke belakang nah ini tolong kalau kita komit mau mempertahankan LP2B itulah dipakai nanti yang hasil dutan tadi bangun apa food estate nanti silahkan saya juga akan ngomong ke Bupatinya langsung segera bikin LP2B RDTR disana ya supaya terkunci lah pertanian itu aja bahan dari saya nanti kita kembangkan untuk diskusi dalam sesi diskusi saya kembalikan ke Pak Amir terima kasih Bapak Dirjen atas pencerahan materi dan sharingnya kepada kami semua luar biasa aplos dulu untuk Bapak Dirjen kita Alhamdulillah setelah mendengar pemaparan dari Bapak Dirjen sekarang waktu menunjukkan angka 10 jadi kita masih ada waktu sekitar 60 menit untuk diskusi beberapa catatan yang kami rekap ini bahwa pertama dengan banyaknya izin-izin di daerah yang berbeda-beda seperti yang disampaikan tadi Pak Dirjen inilah yang mendasari untuk mendukung kemudahan berusaha kemudian NSPK-nya disatukan melalui sistem OSS dan KKPR di pusat tentunya ini adalah suatu eksekusi bagaimana bisa menjamin kemudahan berusaha di negara kita yang menurut survei di tingkat kemudahan berusaha itu masih rendah kemudian beberapa hal yang kami juga catat disini bahwa dengan adanya KKPR ini kemudian hubungannya dengan setelah di resmikan atau diloncing oleh Bapak Presiden tanggal 9 Agustus 2021 OSS berbasis RBA izin lokasi yang ada tentunya harus menyelesaikan untuk ditertipkan kemudian terkait juga yang masalah validasi Bapak Dirjen ini juga yang banyak kemarin kami diskusikan dengan malah ada beberapa dinas Pak datang ke Kanwil koordinasi mengenai kemarin dari Sambas minggu lalu Pak dan sudah delapan kabupaten yang dilaksanakan kita lewat Bitcoin diskusi-diskusi karena banyaknya pertanyaan yang masuk mungkin karena sistemnya masih baru jadi masih banyak validasi yang belum final kemarin kemudian terkait contoh-contoh yang dipaparkan oleh Pak Dirjen tentang KKPR berusaha industri dan lain-lain perumahan tentunya ini juga sudah disediakan slot-slot yang untuk bisa menjelaskan kondisi-kondisi yang ada nah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati baik yang ada di forum langsung maupun yang bergabung secara Bitcoin untuk lebih maksimalnya acara kita pada hari ini tentunya diskusi-diskusi yang intens diskusi yang praktis dan langsung menuju kesasaran-sasaran dalam implementasi tentunya kita butuhkan untuk memaksimalkan dalam pelaksanaan KKPR ini karena tentunya ini banyak hal yang perlu kita diskusikan karena selama ini dengan semangat pemerintahan daerah kami ingat Pak Dirjen kan di Kepres 34 tahun 2003 izin lokasi kan salah satu dari sembilan kewenangan yang diberikan kepada Pemda kemudian adanya juga semangat yang dulu undang-undang tentang otonomi daerah ini mungkin yang membuat dari beberapa kabupaten se-Indonesia yang mengeluarkan izin lokasi seperti yang dipaparkan Pak Dirjen banyak hal yang beragam dalam pelaksanaannya ada izin lokasi yang tidak tahu koordinatnya di mana dan segala macam nah tentunya dengan adanya kebijakan ini penyatuan ke pusat itu akan menimbulkan beberapa penyamaan penyamaan persepsi untuk itu di kesempatan ini kami membuka ruang diskusi mungkin baik yang dari hadir langsung di acara kita maupun yang dari lewat Zoom meeting mungkin untuk kesempatan pertama kami persilahkan Bapak Ibu yang ada di ruangan mumpung Bapak Dirjen ada di sini kita bisa diskusi baik karena tim beliau ada juga yang terkait validasi-validasi silahkan kami buka untuk pertanyaan-pertanyaan nah ini mungkin dari Pak Diki ya Bapak mungkin dari setiap meja pertama Pak Diki dari PUPR ya Pak kemudian Bapak yang kedua Kayung Utara Pak kemudian yang ketiga Bapak Kota Pontianak oke yang keempat Kuburaya oke nanti sambil selanjutnya akan kita tampung supaya efektifnya waktu langsung aja pertanyaannya singkat dan jelas silahkan Pak Diki baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita sekalian terima kasih pimpinan rapat Bapak Narasumber perkenalkan Pak saya Diki dari Dinas PUPR Provinsi ada 2-3 pertanyaan Pak tapi saya coba sampaikan secara singkat pertama saya mau tanya dulu Pak untuk KKPR ini itu sifat hukumnya gimana Pak apakah dia ini ranah tata usaha negara atau ranah pidana nah itu yang butuh kejelasan Pak sebab gini saya bicara konteks RTLW Provinsi dan RTLW Kabupaten Pak ya kan perda RTLW Kalbar ini maupun Kabupaten ini sebagian besar itu tahun 2014 2015 itu kami akui kualitasnya memang belum baik Pak banyak selisih atau simpangan antara provinsi dengan Kabupaten nah justru itu yang sekarang kan dijadikan acuan untuk persetujuan KKPR yang non-EDT seandainya ada selisih Pak ada selisih atau ada ketidaksesuaian antara muatan RTLWP dan RTLW Kabupaten Kota memang secara hiraki kami paham yang diacu pasti RTLWP nah maksud saya apakah nanti hasil KKPR ini sifatnya itu tun atau pidana nah apakah juga kawan ini kawan-kawan misalkan dari kepolisian atau kejaksaan juga sudah diinformasikan bahwa nanti tadi yang disampaikan Bapak hanya ada satu pedoman atau kitab yang kita pakai adalah tata ruang sementara per hari ini faktanya para pemohon itu juga harus diwajibkan pergi ke BPKH pergi ke SDM pergi ke Disbun pergi ke termasuk BPN sendiri itu jadi pertimbangan masing-masing sektor masih berlaku Pak dan itu bisa dipastikan beda contoh pada RTLWP kita menggunakan SK Mainhood 936 tapi yang terakhir 733 ada beberapa lokus yang terjadi perbedaan nah maksud saya apakah informasi ini juga disampaikan dengan baik kepada pihak penyidik mudah-mudahan ini jatuhnya tata usaha negara jadi kalau salah bisa kita perbaiki khawatir saya kita hanya sepaham di pihak ini tapi pihak penyidik itu punya pemahaman yang lain itu yang pertama Pak yang kedua apakah ada contoh persetujuan KKPR yang di tingkat provinsi Pak tadi yang beberapa sampel di slide itu tingkat kabupaten kalau tingkat provinsi kan misalkan permohonan kebun tambang itu kan mainnya ribuan hektare Pak nah itu indikatornya kan ada KDB KLB apakah seperti itu kami melakukan KKPR ini nampaknya ini standar perkotaan kalau standar provinsi adakah Pak contohnya itu yang kedua yang ketiga adalah apakah selalu melibatkan FPRD Pak dalam KKPR apakah itu tidak ada alternatifnya misalkan kami sekretariat FPRD itu menganggap ini persoalannya ya standar lah tidak komplikasi komplikasi jadi tanpa harus FPRD kalau yang komplikasi yang agak-agak sensitif kami libatkan FPRD apakah mau dia susah mau dia mudah itu harus FPRD dan biayanya dibebankan kemana Pak biaya untuk rapat apakah perlu ada validasi kelapangan kalau ada biayanya dilibatkan kemana baik Pak sementara tiga pertanyaan itu nanti berkembang Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke terima kasih Pak Diki ada tiga pertanyaan ini kemudian Bapak dari Kayung Utara secara singkat dan jelas pertanyaannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi salam sejatan untuk kita semua izin saya memperkalkan diri nama Rusli dari Dinas Penelama Modal dan Pelayanan Tempat di Satu Bintu Kayung Utara sedikit saja Pak ingin saya tanyakan berkaitan dengan tadi Bapak katakan untuk bangunan rumah tinggal pribadi ya Pak ya katanya itu tidak perlu KKPR dengan apa pernyataan pribadi ya Pak ya terus pertanyaan saya gini Pak kalau seandainya nanti kan di tempat kami itu kan banyak rumahnya itu rumah asekting Pak rumah yang sudah terbangun ini kalau dia mengajukan PBG nya ini bagaimana Pak anunya Pak prosesnya Pak karena di tempat kami karena di tempat kami Kayung Utara itu rata-rata sudah terbangun gitu Pak terhadap bangunan bangunannya apakah harus tetap mengurus KKPR itu terus seandainya nanti Pak seandainya sekarang dia tidak untuk berusaha nanti kalau dia seandainya untuk melakukan usaha bagaimana model KKPRnya Pak itu yang pertama terus pertanyaan yang kedua apakah ada batasan modal terhadap untuk mengusulkan KKPR itu Pak untuk mengajukan KPR apakah ada batasan modalnya untuk kegiatan usaha terus yang ketiga kebetulan di tempat saya ada permohonan pembangunan tower seluruh dari KUMINPO Pak apakah perlu juga KKPR ini pertanyaan kami dari KMT yang ketiga yang tiga pertanyaan mungkin itu dari kami terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih dari Bapak Dinas Penanaman Modal Kayung Utara kalau boleh tahu izin Bapak namanya siapa Pak Rusli Pak Rusli oke ada tiga pertanyaan kemudian dari Bapak di Kota Puntianak Kota Puntianak yang sudah lahir RDTRnya Puntianak Pak silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan pertama-tama kami mengapresiasi sekali Bapak Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPNRI yang rajin melakukan roadshow dalam rangka sosialisasi KKPR yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sehingga daerah-daerah bisa memahami dan bisa mendapatkan ilmu yang banyak sekali dalam rangka penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah tentang penyelenggaran penataan ruang yang baru serta implementasi dari perubahan skema baru dari yang sebelumnya IMB menuju ke PBG serta dari Advice Planning menuju ke AKPR kami dari pemerintah Kota Pontianak kebetulan hadir juga Bu Asisten mewakili Bapak Sekda dan Kepala PTSP serta Bapak Da dan saya dari Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pontianak ingin pertama melaporkan bahwa untuk Kota Pontianak sendiri sudah selesai dan telah diundangkan rencana detail tata ruang RDTR Kota Pontianak menjadi perwa per 30 Maret tahun 2021 kemudian Kota Pontianak juga telah lama memiliki tim koordinasi penataan ruang daerah TKPRD Kota Pontianak kemudian juga kita sudah lama juga memiliki tim ahli bangunan gedung TABG Kota Pontianak kemudian saat ini kami sedang mempersiapkan juga perda retribusi persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layih fungsi SLF Kota Pontianak yang memang terakhir dari Kementerian Keuangan mensyaratkan harus ada perda retribusi persetujuan bangunan gedung dan SLF yang menjadi dasar dalam pelaksanaan implementasi PBG ke depan kemudian terkait dengan KKPR bahwa untuk waktu persetujuan KKPR itu kan sebagaimana yang disampaikan itu 20 hari kerja kemudian kami membandingkan mungkin yang selama ini sudah berjalan di Kota Pontianak itu kita ada percepatan pelayanan perizinan baik IMB maupun SKRK kita sudah berjalan cukup lama itu SOP kita itu kurang dari 7 hari Pak nah pertama nah pertama apakah dengan 20 hari kerja nantinya untuk waktu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang apabila kita implementasikan ini tidak terlalu lama atau kelamaan dibandingkan yang selama ini sudah berjalan di Kota Pontianak nah itu mungkin yang sebagai bahan informasi dan perbandingan sebenarnya paradigma daripada Undang-Undang Cipta Kerja dan PP penyelenggaraan yang baru adalah upaya percepatan pelayanan publik termasuk perizinan bangunan izin lingkungan maupun izin penataan ruang saya khawatir kalau 20 hari kerja ini justru lama dibandingkan yang sudah berjalan selama ini di Kota Pontianak SOP kami itu sudah dipangkas waktu penyelesaian untuk SKRK dan IMB itu dari 7 hari menjadi 3 hari oke Bapak jadi maksudnya yang pertama izin Pak ini mengenai efektivitas ya Bapak 7 hari ini 20 hari ini jadi gak jadi lama terus pertanyaan selanjutnya Pak untuk yang LP2B tadi sempat disinggung lahan pertanian itu untuk Kota Pontianak itu kan Kota Perdangan dan Jasa pertanyaan kedua apakah LP2B ini harus menjadi keharusan untuk di dalam Kota Pontianak karena kita Kota Perdangan dan Jasa LP2B itu apakah wajib untuk dialokasikan lahannya di Kota Pontianak itu mungkin mohon penjelasan dari Bapak Dirjen itu Pak baik Pak mungkin itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan terima kasih harus perhatiannya oke terima kasih Pak Kabit jadi kami catat ada dua Bapak ya mengenai waktu tadi dengan LP2B itu oke terima kasih untuk kemudian dari tadi Kuburaya dari Kuburaya yang Bapak Baju Putih langsung aja sebut nama Pak sebut nama kemudian pertanyaannya pertanyaan mungkin lebih dari ke aplikasi KKPRnya di OSS kami pernah menjalankannya bahwa karena informasi kami tidak belum mempunyai RDTR jadi disitu adalah pilihannya persetujuan ya Pak kalau ada RDTR itu konfirmasi nah karena di pertujuan kami milihnya setelah jalan kami tidak bisa validasi stop disitu apakah itu karena pengaruhnya kami belum punya RDTR masih RTRW karena pilihannya kan di persetujuan di aplikasi OSS itu itu pertama Pak kemudian yang kedua mengenai kalau kita punya SHM apakah perlu retribusi lagi dalam KKPR ini itu yang kedua yang ketiga dalam PP16 2021 masih bunyi syarat KRK untuk PBG nah disini syarat KRK itu di aplikasi mana karena memang disini adalah keselian tata ruang juga di KRK ini dan formnya itu hampir atau mirip dengan form KKPR yang keluaran dari KKPR itu nah kira-kira apakah KRK ini keluarannya juga dari aplikasi KKPR itu aja Pak terima kasih oke terima kasih dari Kubur Raya ada tiga pertanyaan jadi ini kalau sudah dihitung Bapak sudah enam tujuh delapan sebelas apa kita selesaikan dulu ini atau gimana ya empat dulu Pak ya terima kasih Bapak Jirjen jadi ini ada sebelas pertanyaan dari PUPR Provinsi Kayong Utara Kota dan Kubur Raya mungkin saya gak usah ulas lagi Bapak silahkan pertanyaannya supaya lebih efektif terima kasih Pak pertama Pak Diki ya dari PUPR Prof Kalimantan Barat pertama KKPR itu masuk sifat hukum apa nah saya ini bukan orang hukum nih tapi saya coba jawab deh saya punya staf hukum rananya tun Pak jadi penerbitan KKPR itu kalau ada masalah dengan penerbitan KKPR misalnya salah prosedur dan lain-lain si pejabat tunnya penerbitannya tapi pemegang KKPR itu masuk rana pidana dan perdata jadi kalau dia ya tadi kalau dia bangun misalnya salah korban jiwa dan lain-lain itu masuknya ke pidana ya masuk di sana jadi ya di Undang-Undang CK sudah diatur untuk perubahan dari pengaturan pidana dalam Undang-Undang Penataan Ruang ya di Undang-Undang CK di pasal coba Bapak baca lagi pasal 69 ya Pak ya itu Jepun nanti baca di sana sana clear karena kemarin itu sebetulnya Undang-Undang CK ingin memang supaya pejabat pemerintah penerbit KKPR itu tidak takut ke pidana jadi dia dikasih asal beri tiket baik dan lain-lain gitu lah itu jadi kayak untuk diskresinya yang kemarin ini sulit sekali melakukan sekarang dipakai ini tapi bukan bebas dari hukum ya tapi dia larinya ke tun tadi nah tapi nanti kalau mau jawab detailnya hukum nanti Pak Iwa yang jawab nih kabar hukum saya nah kemudian PERDA RTRW nomor oh untuk APH apa ya APH memang harusnya kita ini waktu juga nih sebetulnya mungkin nanti kita ada gendakan zoom lagi untuk aparat arwah penegak hukum di daerah ini saya untuk PMDA aja kesulitan banget jari waktunya nih ya karena pemahaman KKPR sendiri masih belum banyak di kita juga jadi diretur-diretur saya juga masih terus kita bekerja supaya nanti suaranya sama kan yang penting itu supaya gak lain-lain tapi emang betul idenya APH harus diberitahu tapi dalam waktu berjalan dalam menyelesaikan case-case kayak tadi yang saya terbidikan KKPR offline itu itu kita mengundang ada yang kadang-kadang bereskrim ikut ikut bahas gitu ya ada yang kadang-kadang dimana itu ada kejaksannya ikut bahas gitu ya jadi udah mulai kita kita perlahan-lahan kita masuk tapi untuk daerah-daerah tertentu bukan secara umum ya secara umumnya belum nah kemudian tambang untuk tambang jadi gini kewenangan itu kita bagi sesuai kewenangan sektornya jadi kalau ada permohonan KKPR untuk tambang itu gak di kabupaten kota ke provinsi KKPRnya ya sesuai kewenangan tambang kan adanya di provinsi nah soalnya tadi apa pertanyaannya itu KDB-KLB yang gak harus ada KDB-KLB-nya nol aja disitunya kan tadi kalau dilihat yang food estate ya nanti ada permohonan KKPR untuk perkebunan kan gak perlu KDB-KLB jadi kayak food estate tadi cuma luasan titik itu aja gak perlu ada block plan juga dia hijau aja gitu ya peti titik-titik keluarnya itu dapat ya kebun juga begitu tambang juga begitu nanti cuman tambang kalau ada pengolahnya itu misalnya pabrik pengolahnya dan lain-lain misalnya smelter dan lain-lain itu pabriknya itu perlu digambarkan di apa di mana ditaruhnya sayang saya gak bawa kemarin ada contoh pembangunan permohonan bangun pabrik senjata di Maros saya gak bawa saya udah terbikirkan selesai selatan 250 hektare dari 250 hektare itu yang untuk pabriknya sendiri cuman 2 hektare apa 1,5 hektare lah kecil tapi itu digambarkan di master plan sisanya hijau tempat latihan nembak dan lain-lain begitu ya nah ini mungkin tambang begitu juga kalau ada pengolahnya itu nanti digambarkan apa semua FTRP itu forum tata ruang provinsi maksudnya semuanya kan gini pak kewenangan daripada yang diberikan oleh pak menteri kepada bupati atau gubernur itu dan diatur prosedurnya melalui forum penataan ruang dan forum penataan ruang ini memberi pertimbangan kepada gubernur nah kalau gubernurnya berani tanpa forum penataan ruang silahkan aja tapi tanggung sendiri gitu aja jadi bapak pikir kasih bapak pilah-pilah kasih tau pak gubernurnya ya ini mungkin bisa langsung terbit ini bisa langsung terbit tapi hati-hati nanti kan bapak tadi saya udah sampaikan bapak nanya juga ini ranahnya petun ranahnya tun penerbitan KKPR ini rentan ditun kalau nanti main terbit aja nanti kalau ditun gak punya backup dokumen tapi kalau lewat forum tata ruang tentunya ada berita acara ada dokumen-dokumen teman-teman pertahanan ada perteknya disana ya ini kayak kalau gak ada berarti pak gubernur langsung nah mungkin untuk rumah-rumah apa ya rumah ibadah kali ya yang tadi saya bilang itu ya nah itu gak perlu kan tadi ranahnya juga bukan pelaku usaha ya tapi dia yang non berusaha itu silahkan aja pak gubernur punya kebijakan sendiri di daerah silahkan ya tapi kita ngatur tadi itu kan konsep saya tawarkan kalau mana tadi coba tayangin ya konsep yang tadi itu kalau memang ini kan terbuka saya bilang tadi silahkan justru saya butuh masukan dari bapak ibu di daerah apa cukup luasan seperti itu yang mendapatkan self-decoration tadi self-decoration kan berarti ya pak gubernur yang mohon ya pak gubernur aja terhadap tangan dia mau bangun masjid disitu ya mana belum ya ya coba nah itu ada ada yang untuk non berusaha tapi kalau yang berusaha tentunya harus lewat no SS itu pun sudah diatur semuanya memang harus nah mau lewat forumnya cuma sehari dua hari itu silahkan nah ini dia ini terbuka untuk didiskusikan pak jadi kalau di daerah merasa ini ke kekecilan luasannya atau kekurang besar silahkan ditambahkan ini masih kita ini konsep yang kita tawarkan nah kemudian dari payong utara proses PBG untuk rumah yang sudah terbangun PBG nanti mungkin bukan di saya nanti nanyanya sama Dirjen Cipta Karya Pak ya Budiana nah kalau bangunannya sudah ada kan gak berlaku mundur Pak masa dibongkar dulu baru beri KKPR kan enggak bangunannya sudah ada tapi yang penting dia ada izinnya dulu kalau dia gak ada izin nah ini repot nih nah dia harus diputihkan KKPR nah itu yang bahaya jangan bangunannya sudah ada baru ngurus PBG karena itu repot juga berarti mundur dia nah ini gimana KKPRnya mau terbit kalau sudah ada bangunan nah biasanya kena apa dibahas dulu di pengendalian saya saya bisa terbitkan KKPR ini banyak juga buka pemutian ya kita beresin pelaku-pelaku usaha yang kemarin mempunyai tadi ya izin lokasi berantakan terus dia dapat IMB dari peminta daerah yang mungkin dia gak yakin terus kena sorotan dari LSM nah ini kan mereka terganggu tuh kegiatan usahanya nah itu kita masuk itu ada di BKPM saya juga anggotanya disana membentuk tim percepatan investasi apa namanya itu Satgas percepatan investasi ketuanya Pak Bahlil wakil ketuanya ada Kapolri ada Baris Krim dan lain-lain itu anggotanya saya masuk disitu anggotanya nah itu menyelesaikan hal tadi gitu biasanya udah kita ketemukan dua case nih sanksinya diberesin dulu misalnya ada sanksi misalnya dia melanggar izin yang awal tapi kalau dia gak melanggar izin kita luruskan aja jadi izin-izin yang lama itu kita luruskan kita rapikan supaya nanti terbit KKPR terbit PBG ke depannya gitu nah ini tergantung Bapak yang udah terbangun tuh seperti apa kondisinya apa ada izinnya dia atau belum sebelumnya kalau belum nah ini agak masalah biasanya dibereskan dulu sanksi keterlanjurannya itu dari dijen pengendalian yang masuk ya Pak ya kita gak akan terbitkan kita bisa terbitkan KKPR cuman kondisional ada catatannya kalau sanksi sudah diselesaikan ya gitu nah sanksinya macam-macam tuh nanti diri pengendalian yang tahu bentuknya kompensasi CSR dan lain-lain nah kemudian jika gedung diberubah dari non-berusaha keberusaha perlu KKPR tetap perlu KKPR karena begitu masuk pengen berusaha ya daftarnya kan lewat OSS nah itu pasti ditanya ada KKPRnya tentunya kalau gedung berubah dari rumah Bapak mau berusaha jadi ruko kan berubah fungsinya nah ini mengganggu gak fungsi sekitarnya kalau sekitarnya tuh ada sekolah kalau rumah oke tapi Bapak rubah dia jadi ruko nah kan jadi keganggu sedikit tuh sekolahnya nah ini yang perlu diatur dengan KKPR atau dirubah dari rumah jadi bengkel yang berisik banget tuh nah kan itu juga gak boleh sekitar kerikanannya rumah orang kita bangun bengkel disitu nah itu ini sebetulnya fungsi KKPR jadi merapikan semua orang mau berusaha gak asal berusaha aja tapi kalau dia emang ada yang saya khawatirkan sebetulnya yang self-decoration dia mau bangun bengkel kan UMK maksudnya tuh ya kan dia bilang sesuai main belah sesuai aja padahal dia di rumah tuh peruntukannya perumahan kan sesuai gitu dia buka aja usaha bengkel nah itu perannya bapak-bapak pengendalian PPNS dan Satpol PP untuk memberi teguran ini gak boleh ini gak boleh gitu ya karena kita forum tata ruang lah yang belajar bersama-sama bantu masyarakat dibuka tuh tata ruang bukan hanya pola ruangnya tapi juga KUPZ-nya mungkin Bapak Ibu tau kan di dalam batang tubuhnya tuh ada apa yang boleh makanya kalau kayak kota Pontianak sudah tenang sudah punya RDTR yang komplain dengan OSS hanya belum diberikan save file-nya ke kita itu lengkap ITBS-nya mungkin Bapak Ibu yang paham ya ITBS itu mana yang boleh diizinkan boleh boleh bersarat mana yang dilarang kegiatan disitu itu ada semua ya jadi tetap melalui KKPS supaya tertip nanti pengenang kota kita ke depan ini tower apa tower kominfo tower apa sih untuk BTS pakai KKPR tadi sutet saya kasih contoh jaringannya pakai KKPR walaupun tanahnya dia sewa di bawahnya tapi ininya juga pakai KKPR apa apa namanya tapaknya tapaknya kan berapa itu pakai KKPR berapa biji tapak itu semua disebutkan untung tapaknya ada koordinat tapak-tapaknya tuh eh enggak ya enggak ada enggak ada koordinat tapaknya tapi dia tapak boleh dibangun di dalam koordinat di dalam koridor koordinat sutet tadi tapi kalau tower BTS ya tentunya dimana dia mau bangun koordinatnya harus clear dimana itu KKPRnya harus disitu ya Pak ya oke kemudian Pak Bapak dari Bapak dari Kabi Tarui Pak ya Kota Pontianak dari Kota pertama kali dari Kota Pontianak Pak Kabi pertama kali pesan saya SHP Bapak mana kok belum diselain ke kita kan RTTNnya sudah ditetapkan Maret tapi SHP-nya kita belum terima ke kita kan di surat persetujuan substansi saya waktu ngasih ke Bapak ke Pak Wali ada syarat tuh begitu selesai ditetapkan perwalinya segera sampaikan SHP filenya maksudnya nanti kita yang ngangkat ke OSS Pak siapa saya segera kita kirim kemarin kita sampaikan ke Kepala Badan Pertahanan Kota Pak Dr. Sigit langsung oh Pak Sigit SHP ya boleh nanti saya pola ruangnya lengkap manual maupun SHP-nya yang cepat yang cepat ke kita aja karena kan kalau Pak Sigit nyangkutnya di kota kalau kasih ke kita nasional tuh masuk jadi masuk di OSS sana anunya RDTR Bapak baik Pak akan kami kirimkan kemarin saya kami pikir dari Pertahanan Kota yang mengirimkan ke Kementerian Jenderal Ruang melalui dokter tapi yang penting saya udah cek RDTR Bapak sudah komplis sama OSS jadi udah udah bisa gampang tinggal di integrasi tinggal waktu saja untuk menaikannya tapi sebelum dia masuk ke OSS memang masih manual jadi Bapak masih pakai PKKPR dulu ya sebelum jadi informasi RDTR-nya Bapak gunakan untuk menerbitkan PKKPR KDB KLB ITB Bapak pakai aja tapi manual lewat forum jawabnya karena belum otomatis dia tapi kalau nanti udah masuk OSS kan otomatis konfirmasi tata ruang itu gak lewat kantor-kantor Bapak lagi dia langsung terbit nah Bapak udah punya tim ahli bangunan gedung kemudian perda retribusi LFSBBG ini bagaimana nah kalau KKPR nanti ada PNBP-nya PNBP KKPR ada itu kalau gak salah bagi ke daerahnya gimana kita ngaturnya nanti langsung ya saya udah minta masuk di simponi gak maksudnya di kolek dulu di pusat ya nanti ke daerahnya gak langsung ya oh belum diatur kemarin sebetulnya saya minta sama keuangan bisa langsung jadi kalau yang terbitkan Bapak konfirmasi misalnya kota Puntianak kan kepungut tuh PNBP-nya langsung diambil sekian persen masuk balik ke kota tapi kayaknya keuangan gak bisa gak bisa apa ya mesinnya mereka gak bisa lah bikin itu jadi kayak di kolek dulu ke pusat nanti baru di nanti kita atur lagi kemudian ya pembagiannya tuh pokoknya kemarin cukup besar kok ya ke kotanya tuh kitanya dikit kok ke kotanya lebih besar maksudnya ke penerbit KKPR-nya tuh lebih besar jadi tenang aja Pak nanti ada pembagian dari PNBP-nya kemudian kalau tim ahli kebangunan gedung saya gak tau untuk PBG itu memang masih masalah ya katanya harus bukan masalah dia udah siap tuh sama timnya yang untuk duduk penerbitan PBG tapi bukan jangka saya ke Dijam Sita Karya waktu nih Pak sebetulnya 20 hari itu kan maksimum nah Bapak mau lakukan lebih cepat gak apa-apa tapi kalau teman-teman tanah pertanahan 10 hari dia mau 10 hari ya Bapak gak bisa lebih cepat dari 10 hari Bapak nunggu mereka dulu kan jadi Bapak mungkin 11 hari itu kemarin memang pengennya cepat waktu kita bahas undang-undang CK tapi banyak dari anggota balik juga daerah banyak yang gak siap mungkin Bapak siap tapi kan daerah lain belum tentu siap nah ini yang perlu dan permohonan itu kan belum tentu kalau sudah RDTR semua itu bahkan kalau RDTR Pak itu hitungannya bukan hari lagi 1x24 jam langsung terbit ke KPR-nya kalau RDTR itu jadi Bapak Kota Putihana gak usah khawatir dalam waktu kurang dari 2x24 jam sudah terbit KKPR-nya untuk Bapak ya untuk Kota Pontianak kemudian SKRK SKRK masih ada di IMB apa? bukan di IMB ya tadi yang pertanyaannya mengenai LP2B Bapak Bapak Puguraya ya yang dari kota LP2B maksud beliau LP2B ini kan kota perdagangan dan jasa Bapak apakah LP2B wajib juga untuk kota kota Pontianak kota tidak ada kewajiban untuk punya LP2B ya kota itu kewajibannya untuk punya RTH RTH publik 20% saran saya untuk kota Pontianak misalnya masih ada kawasan pertanian disini mumpung masih pertanian peruntukannya Bapak beli itu pakai APBD Bapak rubah bukan Bapak rubah beli itu Bapak tetapkan mesti murah kan tetapkan dia sebagai RTH publik miliknya Pemko Pontianak seluas berapa 20% setelah itu yang lainnya boleh Bapak rubah deh jadi Bapak perumahan jadi apa bukan saya eno gak pro pertanian ya jadi cuman saya sudah bilang contohnya wali kota Solo yang lama nih sebelum Pak siapa Pak Pak ini saya mau hapus semua pertanian di kota Solo sepakat gak ya di RTRWnya tapi RTRW ya waktu itu bukan RTR saya bilang setuju Pak karena kota fungsinya adalah ekonomi dan sosial ya perdagangan jasa jasa dan ekonomi dan sosial nah itu fungsinya kota harus kita munculkan dia tinggal waktu itu 300 hektare lagi pertanian akhirnya dihapus semua jadi perumahan tapi syaratnya ada syaratnya saya bilang RTH Bapak harus 20% gak boleh ditawar nah langsung muncul 20% publik itu ya bukan yang private yang publik 20% berarti punyanya Pemko untuk RTH 20% gak boleh ditawar yang kedua syarat keduanya ini yang perlu hati-hati dinas pertaniannya tutup diganti namanya jangan dinas pertanian lagi orang gak ada yang diurus lagi nah diganti bahkan Pak Menteri saya waktu saya laporkan gitu Pak Sofian bilang wah bener nih Poki kita bikin edaran aja kalau daerah-daerah yang pertaniannya tinggal di bawah 200 hektar tutup aja dinas pertaniannya 200 hektar satu dinas ngurusin 200 hektar doang cukup kabit atau kasih aja lah nah ini kayak gini diganti lah tapi Solo langsung sepakat waktu itu langsung ganti nama dinasnya apa ya Porti Kultura apapunnya untuk produksi pertaniannya jadi dia untuk memasarkan nah ini yang harus diingat jadi harus konsisten kita ngomongin lagi semuanya nah Puguraya validasi dan penjualan KKPR macet nanti dijawab sama IT saya deh kenapa macetnya tapi kemarin pertanyaan teman-teman kanta juga demikian karena validasi gak bener tadi gak ada contoh validasi saya tunjukin di slide coba itu dilakukan dulu ya udah nah nanti Bapak telpon telponnya Arsad udah dikasih tau belum telpon aja deh daripada dijelasin disini ya sama IT saya itu orangnya ada cuma nanti kalau jelasin lagi saya takut gak keburu Jumatan kemudian SAM apa perlu retribusi lagi kok retribusi maksudnya oh Pak PNBP SAM dia masuk berusaha atau non berusaha kok oh berusaha SAM ya ada ya ya tetap Pak kalau berusaha untuk kegiatan usaha dia dia tetap bayar PNBP itu ya apa di KKPR itu hanya hanya dikenal PNBP pembayaran PNBP Pak PBB oh gak ada di KKPR gak ada PBB ya gak kita atur kan nanti Bapak atur sendiri sama Pemda tuh pakai skamnya PBB yang PNBP maksudnya Pak PNBP itu bahkan KRA ini memang nih kita sempat bingung saya sempat bahas bilateral sama dirjen cipta karya Bu Diana ya dirjen cipta karya sama jajarannya kita bahas tentang KRK ini Pak jadi ternyata KRK yang dimasuk KRK yang dimasuk disini untuk PBB ya coba Bapak pelajari lagi saya gak sempat pelajari cuman saya dapat penjelasan dari Bu Dirjen waktu itu untuk kepentingan PBB yang gini kalau KKPR kan memuat KLB KDB KDB tau gak kalau apa koefisien dasar bangunan yang misalnya di seribu boleh dibangun 60% bahasnya 600 nah KRK lebih dalam lagi aturnya itu diambil dari itu diambil dari KKPR tapi muatan KRK yang belum diatur di KKPR contohnya koefisien tapak basement nah itu diatur disana kita gak ngatur di KKPR kita gak sanggup karena ahlinya tanah yang ke dalam apa maksudnya yang tau kondisi tanah itu kan mereka teman-teman gedung makanya dia lebih keselamatan bangunan pokoknya larinya kesana untuk mendukung peterbitan PBB itu kan isinya nanti ada kalau gak salah sebal baja dan lain-lain gitu kan nah itu PBB nah termasuk dia ngatur bawah tanah itu berapa dia bisa bisa masuk ke bawah tanahnya tapak gak gitu ya beda sama KKPR ya Pak ya tadi saya pikir formatnya mungkin dia pakai sama tapi muatannya beda format cara nulis saya belum pernah lihat juga tapi kayaknya oh bukan bukan itu yang dalam rangka PBB ya nanti ada sebelum PBB tapi tetap Bapak punya KKPR dulu habis KKPR nanti ada KRK lagi sebelum PBB mungkin untuk bangunan mal apa segala macam ya oke ya ya terima kasih Bapak Dirjen jadi kami nih tambah banyak pengetahuan lagi Pak ada KLK KTB kan gitu ya koefisien dasar bangunan nah ini mungkin kaitannya dengan analisis suatu suatu bangunan jangan sampai menimbulkan masalah nah ini dari sebelas pertanyaan sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Sekarian audiens yang terhormat kemudian karena kita masih ada waktu sekitar 20 menit mungkin kesempatan kedua kita berikan lagi kepada teman-teman yang ada disini mungkin dari untuk yang Fitcon juga kita beri kesempatan pertanyaan supaya bisa mengakomodir tapi pertanyaannya langsung aja sebut nama dari dinas mana kemudian langsung pertanyaannya mungkin kita untuk kesempatan kedua dari Kanwil dulu Kanwil BPN kemudian dari PTSP lain Kabupaten Bapak ya Kabupaten Sanggau kemudian mungkin kalau pertanyaannya bisa satu-satu atau dua gitu Sanggau udah kemudian oh Sanggau nanti saling oke Sanggau dari belakang karena jauh-jauh datang jadi harus diakomodir kemudian mempawa ini ada kijingnya di sana pasang industri terus yang ujung ya oke mungkin nanti ya sebentar Bapak ya kita menyusungkan dari mana Bapak oh Singkawang Singkawang wah ini ada oke ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang belum tertampung bisa ditampung oleh adik-adik oke silahkan dari Kanwil BPN Mas Ginter Singkat Baik terima kasih moderator izin Pak Dirjen Bapak Kanwil Pak Direktur kami dari Kanwil Pak kebetulan saya Windra Koordinator Penatagunaan Tanah kebetulan kami yang secara teknis Pak yang memonitor kegiatan KKPR di Kalimantan Barat Pak nah kalau di Kalimantan Barat kami cek di data statistik sudah sangat banyak 792 proses yang sudah masuk ke dalam sistem KKPR nah ada 12 yang sudah dipalidasi baik itu kewenangan pusat provinsi kabupaten kemudian ada 4 yang sudah bayar dan proses menunggu jatuh temponya Pak seperti itu nah cuma ada beberapa kendala pada saat kami mengalami teman-teman kantah mengalami melakukan kegiatan yang pertama Pak ada permohonan yang masuk tapi itu kewenangannya kabupaten 02 tapi kami tidak mau tidak berani memvalidasi karena kami tidak memiliki informasi tentang pemohon itu Pak nah sedangkan di KKP itu tidak tersedia data untuk mendownload SHP maupun informasi tentang pemohon tidak ada KTP-nya kemudian tidak ada informasi yang memang dipersaratkan Pak nah memang pada saat dia mendaftar di OSS datanya lengkap tapi kami di KKP kami tidak bisa menemukan dan tidak bisa mendapat data itu Pak sehingga pada saat itu ada sambas masuk perusahaan rimba itu Pak itu kewenangan kabupaten teman-teman tidak berani memvalidasi karena takutnya setelah bayar berjalan agronya kita tidak bisa mengerjakan itu karena tidak tahu tidak ada berkasnya tidak tahu SHP-nya karena kita tidak bisa mendownload itu Pak sudah kita coba tanya ke PTSP bentuknya segitiga Pak nah itu yang kami khawatir gitu Pak bentuk bidangnya SHP-nya yang di upload itu segitiga itu yang kendala yang banyak terjadi di Kaluntan Barat Pak sehingga proses validasi yang menjadi kewenangan kabupaten maupun provinsi tidak dapat kami lakukan seperti itu nah kemudian ada juga yang kewenangannya 0-0 Pak nah kewenangan 0-0 itu kami tidak bisa mendapatkan akses mengenai informasi pemohon Pak jadi di OSS kabupaten kami cek tidak ada datanya kemudian di OSS provinsi kami cek tidak ada datanya sehingga setelah ada yang divalidasi kami cek ada apa namanya aksi itu Pak kan setelah divalidasi kami cek oh ini yang memvalidasi pusat nah kami tidak bisa setelah masuk ke notifikasi KKP kami tidak berani membuat SPS Pak karena nanti tadi kasusnya Pak seperti itu nah berangkat dari itu apakah kanwil maupun kantah bisa mendapatkan akses untuk melihat permohonan data permohonan seperti yang ada di dalam OSS Pak sehingga jika memang tidak perlu melakukan kontak dengan pemohon kami bisa mengakses data itu secara digital seperti itu Pak itu yang permasalahan yang terjadi di kami karena sudah banyak tujuh ratusan yang masuk itu Pak nah kalau kami berharap karena kami sudah komunikasi dengan DPMT PSP Sekalbar Pak kami ada yang mau memberikan hak akses ada yang tidak karena memang sesuai aturan katanya hak akses itu tidak diberikan untuk kantor pertanahan maupun kanwil seperti itu Pak itu kesulitan untuk kami memproses nah kemudian Bapak terkait dengan apakah UMK itu memerlukan KKPR karena banyak sekali data UMK yang masuk yang di bawah 5 miliar itu masuk ke dalam sistem KKPR yang perlu divalidasi seperti itu karena pemahaman kami UMK itu langsung terbit otomatis dengan sub-deklarasi itu apakah ada penilaian lain selain UMK dari nilai investasinya itu seperti itu Pak itu yang kami masih belum masih merabat-rabat dengan teman-teman di kabupaten seperti itu Pak bagaimana berkaitan dengan perjalanan KKPR itu yang untuk UMK terus yang terakhir Pak banyak sekali ini mohon kita kami masih bertanya-tanya juga ya Pak jadi jadi di sambas itu ada KKPR nya banyak Pak 35 29 itu namanya sama A PTA 1-25 itu PTA semua Pak gitu nah mungkin kalau memang prosesnya bisa kita tolak gitu kan di PUPR kabupaten bisa kita tolak kita kembalikan lagi supaya jumlah yang belum diproses itu bisa berkurang Pak takutnya itu mempengaruhi kinerja dari masing-masing kabupaten karena terlihat banyak tapi kok tidak bisa diproses mungkin itu dulu Pak Dirjen kebetulan saya lihat di Zoom ada Pak Arsad Pak kami sering berkomunikasi dan Pak Arsad banyak sangat membantu kami untuk menjalankan koses di Kabupaten terima kasih Pak oke terima kasih dari Kanwil dan Mas Vidra ada tiga pertanyaan ya langsung aja Bapak ini kejar-kejar waktu Jumat juga kita sih memang saya tadi udah prediksi mungkin dua setengah jam tapi mudah-mudahan bisa saya jawab singkat kalau dari Pak Vidra tadi ya nanti detailnya sama Pak Arsad aja lagi diterusin karena banyak yang bisa jawab Pak Arsad itu pertanyaannya tapi saya gak ngerti apakah tombol tolak di validasi daerah punya gak ya punya kita ada di pusat ya tolak tapi nanti sama Arsad aja ya kalau gak ada nanti harusnya bisa di dibuat ya Pak Arsad diminta ke BKPM tolak untuk validasi yang tadi yang gak bisa dia baca kan tolak aja dulu gak apa-apa tolak jadi dibalikin dulu ke BKPM datanya gak bisa keluar kita di pusat juga kemarin begitu kita balikin dulu gak apa-apa pelaku usaha kan biasanya sama-sama belajar jadi saya seneng nih kalau yang penting kita gak boleh setback ke belakang ya dengan oleh CK ini burden semuanya kita hadapin tapi dilaporkan nanti kita perbaiki satu persatu anunya apa mekanismenya kemudian validasi bukan di BPN tapi validasi tadi itu sebetulnya yang lakukan itu memang di forum kalau kita kan di tata ruang bukan di PA untuk validasi permohonan itu nah ini harusnya yang memvalidasi adalah forum forum dimana dia munculnya si berkas itu nah setelah divalidasi baru lah nanti teman-teman BPN terima untuk perteknya termasuk teman-teman forum juga terima lagi untuk apa untuk anasis KKPRnya jadi itu anunya mekanismenya terus kemudian kewenangan 0-0 tidak berani memproses datanya kalau kewenangan 0-0 maksudnya ke kita nanti dari kita yang meneruskan ke Bapak jangan ngambil langsung dari OSS harusnya demikian tuh dari kita setelah validasi nanti baru kita minta perteknya kemana nih jatuhnya ke provinsi atau ke sanggau apa ke apa ke kabupaten sanggau atau mana gitu ya kalau sudah divalidasi harusnya sudah divalidasi langsung bisa terbit tuh harusnya tapi kalau misalnya gak tau pemohonnya siapa tentunya kita juga gak tau pemohonnya kalau kita gak tau pemohonnya pasti kita tolak tapi kalau kita tau pemohonnya nanti tolong koordinasi sama Arsad supaya waktu kita validasinya itu semuanya bisa diambil oleh apa berkasnya bisa didownload oleh Bapak semua di bawah waktu kita minta perteknya kalau belum nanti sama Arsad beresitnya usah teknik KKP sama Jis Taru ini masih masih terus tapi nanti kita terus bekerja terus kemudian ini Pak Arsadnya denger kok kita bicara nanti dia langsung kemudian kemudian akses tidak diberikan ke kantakan Wil ini gak tau nanti Pak Arsad juga tolong nanti ya dikhawatirkan oleh Pak Wildra ini apakah UMK perlu PKKPR itu tadi saya bilang kalau UMK harusnya kan di jalur self-decreation cuman kalau dia ragu-ragu tadi itu saya bilang dia ragu-ragu dia masuk aja ke bawah situ mungkin bisa ya saya gak tau apakah otomatis kelempar ke atas ke yang self-decreation atau dia bisa milih ke bawah kalau dia bisa milih ke bawah mungkin supaya aman tadi supaya gak kejadian di Mempawah tadi dia lewat permohonan KKPR kan gak ada salahnya kita layani mungkin layani cepat saran saya pemerintah daerah forum Tata Ruang itu diagendakan seminggu sekali atau seminggu dua kali rembuk duduk seminggu sekali misalnya Jumat sore atau Senin pagi atau Jumat pagi duduk bareng beresin semua permohonan seminggu itu yang masuk duduk bareng-bareng setelah satu-satu selesai tunggu lagi nanti argonya nol kan Senin masuk lagi Selasa masuk-masuk didiamin aja dulu nanti Jumat dikumpulin duduk bareng bawa lagi gitu caranya kerjanya itu DKI begitu dia DKI segitu banyaknya pun dia melakukan hal seperti itu nah kemudian nah yang yang 25 perusahaan ini emang kejadian itu banyak bukan hanya disini dimana-mana banyak itu nanti sudah itu adalah bagian dari perbaikan apa OSS yang harus kita lakukan kemudian ini yang PT sanggau ya PTA PTB bagaimana KKPRnya si pengakupasinya minta KKPR Pak si pengakupasinya kalau PT misalnya tadi saya gak tau namanya PTA mengkasipasi PTB PTBnya udah punya nih sudah punya apa dulu misalnya izin lokasi sudah punya apa itu ya ini oh apa PKKPRnya bisa terbit otomatis sebetulnya tapi dia tetap mohon aja mohon PKKPR gak ada alasan untuk kita tolak KKPRnya pasti terbit itu PKKPRnya sekalian untuk perbaiki apa untuk kedepannya kan lebih terdaftar lebih baik mohon aja tapi si PTA-nya ya tapi data-datanya ini dibawa nih nah kalau ini gak terbaca permohonan si PTA nah ini yang mungkin yang perlu saya kasih gak terbaca dengan fasilitas OSS yang ada OSS gak fasilitasnya itu yang normal-normal yang gak normal-normal seperti ini itu offline saja nah offline itu masuk ke kita boleh masuk ke forum Tata Ruang boleh tapi offline aja Bapak menyampaikannya bilang ya Pak ya nanti kalau ada masalah di forum ke kita aja nanti kita selesaikan kita kasih contoh-contoh kan kayak ginian mungkin kejadian di beberapa daerah juga kan nanti kita selesaikan Bapak kita kasih contoh ke daerah lain untuk itu yang saya lakukan tadi itu saya bilang terus permohonan KKPR di perbatasan jadi walaupun perbatasan itu kewenangan perintah pusat itu penyusunan RDTR-nya ya Tata Ruangnya ada KSN tapi itu bukan berarti KKPR-nya pusat Pak Bapak yang terbitkan bisa tapi menggunakan RTR yang ada di perbatasan itu menggunakan landasan pemikiran terbit Pak KKPR itu pakai perpres perbatasan kelimatan utara kan ada tuh ya nah itunya dipakai perpres itu maksudnya apa yang tertulis di situ itu Bapak pertimbangkan tapi bisa diterbitkan oleh Kabupaten Sanggau pemuronan KKPR perusahaan ini untuk Pelsus PKS juga untuk kebun ya harusnya harusnya dia jadi satu untuk Pelsus itu jadi satu dengan waktu dia mohon industri-nya itu tapi kalau industri-nya sudah punya KKPR sudah punya nih misalnya sudah terbangun dia sudah jalan sekarang dia mau bangun Pelsus Pelsusnya tetap butuh KKPR lagi Pak walaupun dia bagian dari industri itu tapi kalau Pelsus bukan di saya tuh kayaknya di KKP untuk JT-nya kan pakai perairan kan nah itu KKP tapi kalau gudang-gudangnya di darat di kita ya Pak ya itu PKKPR-L namanya laut perairan nah kemudian Sanggau Sanggau Pak Kadir Sanggau ya apa nih forum tata orang produknya nah ini bagus sekali nih Pak kita belum ada ya iya iya Pak Iwa kita pernah ngasih apa edaran untuk BA gak gak pernah ya belum ya memang belum ada Pak jadi memang saya jadi sebetulnya yang diatur di permen itu kan format terbitnya PKKPR nah forum ini terbitnya memang bagus Bapak juga kalau diseragamin lebih bagus tapi kan berita saya sendiri di tata ruang kan yang kemenangan 0-0 itu kadang pakai berita acara kadang tanpa berita acara terbit langsung PKKPR-L kalau kita yakin jadi gimana ya bisa ada bisa enggak intinya Bapak buat sendiri sementara ya nanti kita diseragamin boleh buat berita acara kesepakatan berita acara ini mendukung produk mendukung format PKKPR-L jadi KDB KLB di berita acara itu disepakati diparap semua sama sama anggota forum ya Pak ya nah itu aja sementara itu nanti berita acara kita atau kita kayak contohnya kita sampaikan aja lah tanggung ya contoh-contoh berita acara yang kita buat itu nanti kita sampaikan terus kemudian Redis permohonan tapi terbit otomatis mungkin nggak pakai penilaian lagi begitu nggak ada ini cocok apa nggak nggak ada lagi tapi asal ada kebijakan dari Redis karena itu masuk PSN kan kemudian Ketapang Permen 15 anggota KKP oh ini ada nggak di Permen 15 itu sebetulnya kita menyebutkan mini antara lain ada KKP dan lain-lain kalau memang Bapak nggak ada dinas KKP yang nggak usah dimasukin di dalamnya yang ada aja kemudian Kepang kewenangan provinsi tentunya yang lintas kabupaten kota lihat aja di undang-undang 23 kalau hak akses nanti Pak Arsad ini hak akses sama tadi yang diminta oleh Pak Adri dimana di Kanwil ya nanti ini udah didengar sama IT saya nanti itu bukan hanya Bapak aja mungkin seluruh kabupaten nanti diatur hak aksesnya seperti apa mempawah pernyataan mandiri banyak pelanggaran nah ini yang kita khawatirkan bersama nah ini Bapak perlu pengawasan dikasih tau pemilik-pemilik pernyataan mandiri itu Bapak ini resiko untuk dibongkar ya Bapak kan mandiri harus apa-apa bener jangan mandiri asal-asalan gitu ya nah ini terus PTSP-nya dikasih tau juga tapi itu tolong yang hal seperti ini dilaporkan Pak ya dilaporkan ke kita disampaikan ke di jatah taruang boleh ke PTSP ke deputi iklim investasi boleh supaya nanti memperbaiki pernyataan mandirinya mungkin ada tapisan-tapisan lagi nanti dia masukin disitu di isiannya itu ya Pak ya supaya lebih gak asal-asalan lah dia nulis mandirinya sekarang kan mungkin kayaknya polosan aja gitu kan begitu UMK di bawah 5 miliar langsung set gitu kan nah ini mungkin dikasih batasan-batasan kayak KLB KDB dia harus disitu dulu kalau gak gak boleh gak keluar format gak ke print dia yang untuk dia tanda tangan mandiri itu ya nanti gitu tadi aja yang di non-berusaha udah saya masukin itu kan tadi idenya kemudian IUP dan Profesor mentarkan Bapak ini apa sih ini maksudnya tadi ini Bapak izin ada pengusaha tambang setelah dia daftar UMKM dia UMK ya dia maksudnya UMKM karena ternyata modalnya gak sampai 5M ya dia dia minta ke provinsi provinsi minta lagi ke kebupaten nah gak perlu lagi tuh provinsinya dikasih tau gak perlu lagi dia harus percaya sama perusahaan tambang itu UMK jadi pernyataan mandirnya perusahaan tambang itu dia harus hargai itu sebagai KKR apa KKPR yang untuk dia proses lebih lanjut terbit izin usaha pertambangannya ya bilang ke provinsi seperti itu kalau provinsi ragu suratin ke kita aja nanti kita jawab nah caging IPPT IPPT gak ada lagi pak jadi jangan ada perumahan IPPT itu yang menghambat ini teman-teman pertanian udah saya kasih tau kemarin jadi formatnya apa pertek pertek itu sudah ada formatnya itu udah saya kasih tau tapi kebijakan pengubahan apa kebijakan perubahan 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 tanah itu dilakukan untuk KKPR yang terbit konfirmasi otomatis yang misalnya ada RDTR kan terbit konfirmasi itu nah itu ada pertek yang isinya antara lain kebijakan apa ya kebijakan perubahan untuk menjaga-jaga ya terbit konfirmasi ini berantakan apa salah tadi itu sebetulnya itu ya pak ya tapi kalau yang belum yang udah pake PKKPR yang yang gak ada RDTRnya itu pake PKKPR perteknya adalah di dalam PKKPR itu ya pak ya paham ya nanti di detail-detailnya bisa disampaikan baik itu aja pak mungkin tadi dari Sanggau ada yang terlewati mengenai apakah kalau dari pengendalian pusat pusat juga yang pengendaliannya mungkin gitu ya pak Kadis ya terkait pengendalian dalam rangka pemanfaatan ruang ini harusnya yang bisa jawab pak dirian pengendalian saya lupa nanya juga sama beliau jadi saya khawatir kalau saya jawab dari pusat itu kewenangan 0-0 itu kita juga yang mengendalikan berarti dia mesti nurunin Satgasnya seluruh untuk memonitor itu tapi dia kan punya PPNS pembinaan PPNS di daerah nanti dia yang mengatur lah di apakah itu bisa dilakukan oleh PPNS daerah atau enggak ya nanti saya sampaikan lah ini ke teman-teman tapi permennya pengendalian belum ada nih masih dalam proses kita lagi godok lagi disinkronisasi di internal ATRBPN itu aja mungkin permen itu nanti keluar bisa diatur itu iya Pak ya terima kasih Pak iya mungkin karena sudah jam 11 siapa tahu apa kita mengadopsi dari pertanyaan oh iya Pak sudah ya jadi mungkin Bapak Ibu yang bergabung di VidCon sekiranya ada pertanyaan kan ada kontak person yang disampaikan tadi Bapak Dirjen atas nama Pak Arsad ya Pak Arsad Pak Arsad ya tadi ditayang lagi aja ya nanti kalau bisa ditayangkan nomornya dan mungkin ini kaitannya Bapak mungkin kalaupun mungkin tidak ada dalam TKPR atau apa ada mungkin nanti Pak di di forum penataan ruang itu mungkin ada semacam pusat informasi penataan ruang Pak jadi permasalah-masalah ini karena masih sinkronisasi antar program sinkronisasi antar aplikasi itu mungkin pusat informasi penataan ruang mungkin ada kita bisa buat di dalamnya Pak ya sebagai pemberi informasi nah baik Bapak Ibu sekalian dari dua sesi pertanyaan yang kurang lebih 22 kami catat ini cukup banyak mengulas apa namanya sharing-sharing terkait pelaksanaan KKPR dengan perubahan paradigma yang dulunya di kabupaten kota menjadi kewenangan di pemerintahan pusat beberapa yang kami catat disini Bapak mungkin untuk menjadi dioleh-oleh bahwa yang perlu masih perlu ditindaklanjuti yaitu batasan luasan di dalam self-declaration kemudian yang kedua pembagian PNBP KKPR yang perlu divinalkan aturan pembagiannya kemudian saran untuk forum penataan ruang itu bisa duduk bareng seminggu sekali untuk membahas hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan KKPR kemudian masukan dari KADIS di Bapak Sanggo itu adanya nanti contoh berita acara hasil penilaian ini juga yang belum diatur kemudian hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen baik yang semuanya sudah ada di dalam materi itu sudah kami rasa sudah memberi pemahaman penjelasan kepada kami semua untuk pelaksanaannya dan dengan adanya kontak untuk bantuan KKPR di BKPM juga sudah ada harapan kita pelaksanaan-pelaksanaan dan kemudahan-kemudahan dalam OSS ini tentunya sesuai dengan temanya kemudahan berusaha betul-betul dimudahkan ya Bapak ya karena ini yang terkait peningkatan kualitas dalam mendukung pemulihan ekonomi mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati sosialisasi dan pembekalan materi dalam pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Bapak Dirjen Tata Ruang beserta tim dari Kementerian ATR Pusat Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dengan pertanyaan-pertanyaan yang aktif dari para audiens sehingga bisa menambah pemahaman dan menyatukan persepsi kita dalam pelaksanaan KKPR dan OSS khususnya di Provinsi Kalimantan Barat tentunya ini semua dilakukan untuk kemudahan berusaha yang didengung-dengungkan pemerintah demi peningkatan ekonomi nasional kita terkhusus untuk peningkatan ekonomi Kalimantan Barat olehnya itu aplaus buat Bapak Dirjen dan seluruh peserta sebelum kita menutup acara ini terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dengan demikian kami selaku moderator nama saya Amir Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kandul BPN Provinsi Kalimantan Barat mohon izin dan selanjutnya acara kami kembalikan kepada MC terima kasih lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Dirjen Tataruang dan juga Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kandul BPN Provinsi Kalimantan Barat Terima kasih